Saya tidak punya kesan. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Ketua Balai Penegakan Hukum yang bermartabat sebenarnya tidak memiliki kesan terhadap penegak hukum di bawah ini. Lelucon yang luar biasa. Huo Yi diam-diam berkata, itu bukan salahnya. Apa yang Anda tahu? Qin Fei Yang melirik Huo Yi. Saya mungkin tidak tahu tentang orang lain, tapi saya tahu hampir segalanya tentang dia. Huo Yi diam-diam tertawa. Kamu benar-benar terobsesi. Qin Fei Yang memutar matanya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang ini pasti sudah menyelidiki sangguan Feng Lan secara menyeluruh. Bagaimana ini bisa disebut terobsesi? Saya melakukan ini demi kebahagiaan seumur hidup saya di masa depan. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan sangguan Feng Lan atas masalah ini karena dia jarang mencampuri urusan balai penegakan hukum. Biasanya Feng Wen Hai yang menanganinya. Misalnya, saat balai penegakan hukum rekrut, Feng Wen Hai paling banyak hanya melapor ke sangguan Feng Lan. Jadi dia, sebagai ketua balai, tidak mengenal orang-orang di bawah. Huo Yi mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang terdiam. Sederhananya, dia ceroboh. Terus terang, dia mengabaikan tugasnya dan tidak melakukan pekerjaannya. Saya mengerti, saya mengerti. Bagaimanapun, dia seorang wanita. Dia pasti tidak suka menunjukkan wajahnya di luar. Kata Huo Yi. Kamu mulai berbicara mewakilinya. Benar saja, dia adalah orang yang lebih menghargai kekasihnya daripada teman-temannya. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Huo Yi tersenyum malu. Pada saat ini, Feng Wen Hai akhirnya tenang. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan acu tak acu, saya juga tidak memiliki kesan, dan Master Aula juga tidak memiliki kesan. Ini berarti tidak ada dua orang seperti itu di aulah penegakan hukum. Haha. Qin Fei Yang tertawa. Ketika dia mendengar sangguan Feng Lan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kesan apapun, dia berharap Feng Wen Hai akan mengatakan ini. Jika video ini adalah apa yang Anda sebut sebagai bukti, maka Anda memperlakukan kami semua sebagai orang bodoh. Jiang Hao Tian, tahukah kamu kejahatan macam apa yang menipu kita dan tetua agung? Feng Wen Hai berteriak. Jangan khawatir. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Feng Wen Hai mengangkat alisnya. Apa yang sedang dilakukan saudara Jiang? Gong Xi Feng dan Gao Xiaolong berdiri di tengah kerumunan, tidak menonjolkan diri. Keduanya memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Orang ini tidak pernah berperang di mana dia tidak yakin. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Mu Tian Yang, Mu Qing, dan Guo Sueqi juga berada di antara kerumunan. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya dan berkata, Jiang Hao Tian, izinkan saya memberi Anda peringatan. Tetua pertama masih mengawasi di aulah dewan besar. Jangan tertawa di sekitar sini. Dipahami. Qin Fei Yang mengangguk. Dia memandang semua orang dan berkata, Itu baru video pertama. Sekarang, saya akan mengumumkan video kedua. Apa? Ada video kedua. Sebelum Feng Wen Hai bisa bernapas lega, dia menjadi gugup lagi. Begitu dia selesai berbicara, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul lagi di atas alun-alun. Itu adalah adegan dua pria kekar bertemu Geyong dan dibungkam. Geyong. Saat dia melihat Geyong digambar, mata Feng Wen Hai bergetar. Di dalam aulah dewan besar, Feng Yuan juga melompat berdiri. Matanya melebar karena marah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Feng Yuan, bukankah itu Geyong? Aku ingat, dia salah satu dari bangsamu. Mengapa dia bertemu dengan dua kaki tangan Jiang Hao Tian? Orang-orang besar lainnya mengalihkan pandangan mereka dan menatap Feng Yuan dengan curiga. Aku tidak tahu. Feng Yuan panik dan cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Di video kedua, Geyong dan dua pria kekar menyebut Feng Wen Hai. Ketika dia melihat ini, tetua pertama mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Feng Yuan. Tatapannya yang tenang membawa sedikit ketajaman. Merasakan tatapan tetua pertama, wajah Feng Yuan menegang. Dia buru-buru berkata, Tetua pertama, ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Wen Hai tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetua pertama, tolong selidiki. Tetua pertama terdiam dan melihat gambar itu lagi. Segera. Video kedua juga berakhir. Pada saat ini, apakah itu aula dewan besar atau gambar di atas alun-alun, semuanya tertuju pada adegan di mana Geyong membungkam kedua pria itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Wen Hai bergumam. Bahkan pertemuan pribadi antara Geyong dan kedua pria itu terekam. Alun-alun itu sunyi senyap saat ini. Orang yang menjebak Jiang Hautian dan yang lainnya sebenarnya adalah Feng Wen Hai. Ini terlalu gila. Tidak heran Jiang Hautian mengatakan bahwa jika dia tidak mengakuinya, dia tidak akan bisa memasuki Istana Sembilan Surga dan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Penatua Feng, apa yang kamu katakan sekarang? Jangan bilang kamu tidak tahu ini Geyong. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan bayangan di udara menghilang. Dia kemudian memandang Feng Wen Hai dengan tatapan mengejek. Ekspresi Feng Wen Hai sangat bingung. Di antara kerumunan, Gong Xi Feng juga tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei yang akan memiliki bukti yang tak terbantahkan di tangannya. Luar biasa. Gao Xiaolong juga sangat kagum. Untuk mendapatkan bukti semacam ini, terutama ketika lawannya adalah penatua Feng Wen Hai dari balai penegakan hukum, lebih sulit daripada naik ke surga. Feng Wen Hai, penjelasan apa yang kamu punya? Tiba-tiba, sebuah suara dingin meledak. Sangguan Feng Lan membanting telapak tangannya ke sandaran tangan. Dengan suara retakan, sandaran tangan hancur di tempat. Tindakan ini membuat semua orang ketakutan. Feng Wen Hai sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Tuan balai, aku. Saya tidak bersalah, saya tidak tahu tentang ini. Ini pasti Geyong yang meniru namaku dan melakukan ini secara pribadi. Tidak, kamu membiarkan Geyong keluar dan menghadapinya. Feng Wen Hai berteriak. Tapi dia mencibir di dalam hatinya. Geyong? Oh Geyong, jangan salahkan aku. Kecerobohanmu sendirilah yang membuat binatang kecil ini menangkap basahmu. Sekarang, saya hanya bisa membiarkan Anda menjadi kambing hitam. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam, di mana Geyong sekarang. Aku tidak tahu. Feng Wen Hai menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Sangguan Feng Lan sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak. Dia juga dibungkam olehmu. Celepuk. Feng Wen Hai berlutut di tanah dan menangis. Hall Master, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya, mohon selidiki dengan jelas. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bukti yang kamu inginkan, Jiang Haotian sudah diambil, dan sekarang kamu masih berdalih. Kamu benar-benar mengecewakanku. Saya memberi Anda wewenang penuh untuk mengelola balai penegakan hukum karena saya mempercayai Anda. Dan bagaimana kamu membalas budiku? Penyalahgunaan kekuasaan, menipu atasan dan menyembunyikan bawahan, tahukah Anda kejahatan macam apa ini? Sangguan Feng Lan berteriak dengan marah. Aku tidak bersalah. Hall Master, saya akan segera mencari Geyong, saya harus menghadapinya secara langsung. Feng Wen Hai berteriak. Tuan Balai Guru, masalah ini mungkin seperti yang dikatakan Penatua Feng, Geyong melakukan ini di belakang punggungnya. Kenapa kita tidak mencari Geyong dulu dan langsung menghadapinya? Cheng Li, yang berada di samping, melirik Feng Wen Hai dan dengan hati-hati memandang sangguan Feng Lan. Iya, Guru Balai, murid ini paling mengetahui karakter ayah. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun ungu muda keluar dari kerumunan dan memandang ke arah sangguan Feng Lan. Itu benar. Orang ini adalah Feng Zihan. Dia berada di tengah kerumunan sepanjang waktu, jadi dia secara pribadi menyaksikan situasi berubah sedikit demi sedikit. Melihat Kin Fei yang mengeluarkan bukti ini, dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan terselesaikan. Dia juga tahu kalau ayahnya ingin Geyong menjadi kambing hitam. Sangguan Feng Lan memandang Cheng Li dan Feng Zihan, dan berkata dengan suara yang dalam, masih bisakah kamu menemukan Geyong sekarang? Tuan Balai Tuan, tidak perlu memikirkannya, kami pasti tidak dapat menemukannya. Kin Fei yang tersenyum. Diam. Feng Zihan menoleh untuk melihat Kin Fei yang, dengan sedikit ancaman di matanya. Kin Fei yang menutup mata sepenuhnya. Feng Zihan mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Sangguan Feng Lan, Tuan Balai Guru, karena kami tidak dapat menemukan Geyong, kami tidak dapat menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan ayah saya. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Kin Fei yang tersenyum main-main dan bertanya, teratai api, apa yang saya katakan dua hari yang lalu. Fire Lotus tersenyum dan berkata, Anda mengatakan bahwa dua video ini saja tidak dapat digunakan sebagai bukti kuat. Hem. Semua orang memandang mereka berdua secara bersamaan. Dari perkataannya, mungkinkah masih ada bukti? Feng Wen Hai dan Feng Zihan juga buru-buru melihat ke arah Kin Fei yang. Melihat senyum di mata mereka, mereka merasa tidak nyaman. Mata Feng Zihan berkilat, dan dia mengirimkan suaranya, Jiang Haotian, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus memaafkan mereka. Ada nada memohon dalam nada bicaranya. Tidak ada jalan lain. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa merendahkan sikapnya. Jika tidak, ketika Kin Fei yang mengeluarkan bukti lagi, masalah hari ini tidak akan ada habisnya. Jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus memaafkan mereka. Kin Fei yang bergumam dan tertawa diam-diam. Kalau begitu aku ingin bertanya, mengapa kamu tidak mau melepaskanku di masa lalu? Feng Zihan was silen. Saat itu, aku punya dendam dengan kakakmu Feng Shijun. Kamu seharusnya tahu betul bahwa ini bukan salahku. Dia berinisiatif memprovokasiku. Aku baru saja membalas mata. Tapi bagaimana denganmu? Alih-alih mendidiknya dengan benar, kamu justru malah berencana berurusan denganku. Katakan padaku, apa ini? Kin Fei yang mencibir. Mereka adalah keluarga ku. Aku tidak bisa menghakimi mereka, tapi aku bisa memberimu kompensasi. Feng Zihan menghela nafas dan diam-diam berkata. Kompensasi. Kin Fei yang terkejut. Sekarang, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Aku yakin setelah ini, Tetua Agung juga akan mengizinkanmu memasuki sekte dalam. Masa depanmu tidak terbatas. Jadi masalah ini harus diakhiri di sini. Ini baik untukmu dan kami. Feng Zihan mengirimkan suaranya. Jadi, kamu sudah menguatkan hatimu untuk membiarkan Ge Yong yang disalahkan. Kin Fei yang diam-diam berkata. Setiap orang memiliki nilai keberadaannya masing-masing. Tentu saja kami juga akan menjaga keluarganya dengan baik. Kata Feng Zihan. Kamu benar-benar kejam. Kin Fei yang mencibir. Aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi keadaan sudah seperti ini, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Ada pun kompensasimu. Kamu, Huo Yi, Jiang Ruo Shuang, dan Jiang Fire Lotus, masing-masing 1 miliar batu jiwa. Pada saat yang sama. Masing-masing 1 artefak dewa tingkat puncak dan seni dewa tingkat puncak. Kata Feng Zihan. Berengsek. Bahkan dengan temperamen Kin Fei yang, dia terkejut. Masing-masing 1 miliar batu jiwa, totalnya 4 miliar. Dan ada juga artefak dewa dan seni dewa tingkat puncak. Sungguh masalah besar. Siapa yang mampu menahan godaan seperti itu? Fire Lotus memandang Kin Fei yang dengan bingung dan diam-diam berkata. Kin Da Ge, ada apa? Jangan ganggu aku dulu, aku harus memikirkannya. Kin Fei yang diam-diam berkata, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. 2032. Apa yang anda pikirkan? Fire Lotus tidak mengerti, tapi dia tidak bertanya. Melihat Kin Fei yang tetap diam, yang lain juga curiga. 4 miliar kristal ilahi. Jumlah batu jiwa ini cukup bagi semua orang di sekitarnya untuk melangkah ke alam setengah langkah dewa ilahi. Bahkan bisa menciptakan beberapa Divine Lord pemula. Adapun seni dewa dan senjata dewa tingkat tertinggi, mereka dapat secara instan meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali. Namun setelah berusaha keras untuk mendapatkan bukti ini, dia tidak mau membiarkan Feng Wen Hai pergi begitu saja. Lebih-lebih lagi. Membiarkan Feng Wen Hai hidup juga merupakan bencana. Di satu sisi ada bencana, dan di sisi lain ada kekayaan. Hal ini membuat Kin Fei yang sulit untuk memilih. Karena kekurangannya sekarang adalah batu jiwa. Dan Feng Zihan juga pintar, dia kebetulan memahami kebutuhannya ini. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Bahkan jika kamu membunuh ayahku hari ini, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di Istana Sembilan Surga. Bagaimanapun juga, kakekku adalah kepala balai istana sumber daya, dan aku juga orang nomor satu di daftar surga. Ibuku juga seorang penatua penegakan hukum. Kamu adalah orang yang pintar. Jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati bersama kami, orang yang pada akhirnya akan menderita pasti kamu. Jadi menggunakan kematian Geyong untuk mengakhiri masalah ini tidak diragukan lagi adalah akhir yang terbaik. Dan saya berjanji kami tidak akan pernah menemukan masalah lagi dengan Anda, dan kami bahkan dapat mendukung Anda. Feng Zihan Transmitted. Bertarung sampai mati. Menderita. Mendukung. Kin Fei yang tertegun, dan diam-diam bertanya, apakah Anda mengancam saya? Tidak. Ini bukan ancaman, saya membantu Anda membuat pilihan. Feng Zihan replied. Haha. Kamu sudah mengatakannya seperti ini, bukankah itu sebuah ancaman? Sebenarnya, jika kamu tidak mengatakan ini, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan ayahmu. Tapi kamu sangat tidak peka. Yang paling aku benci adalah diancam. Berjuang sampai mati, kan? Oke, ayo bersenang-senang mulai sekarang. Setelah Kin Fei yang selesai berbicara, dia melihat ke arah sangguan Feng Lan dan berkata, Tuan Balai Guru, Anda pasti tidak akan dapat menemukan Geyong, tetapi murid ini memiliki bukti yang dapat membuktikan bahwa Feng Wenhai berada di balik ini. Senyuman tipis terlihat di mata sangguan Feng Lan saat dia bertanya, benarkah? Kin Fei yang mengangguk. Sangguan Feng Lan berkata, kalau begitu keluarkan dan mari kita lihat. Kin Fei yang mengaktifkan kristal gambar itu lagi. Tatapan Feng Zihan bergetar, dan dia diam-diam berteriak, Jiang Houtian, jangan bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Jangan menakutiku. Saya seorang pengecut. Kin Fei yang mencibir dalam hati. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar segera terbentang di atas alun-alun. Video ini adalah percakapan antara Geyong dan Feng Wenhai. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Feng Wenhai bergetar. Wajah Feng Zihan juga pucat pasi. Geyong mengkhianati mereka. Itu benar-benar Feng Wenhai. Ya Tuhan. Seorang tetua balai penegakan hukum yang bermartabat sebenarnya berani menjebak murid balai penegakan hukum. Dimanakah keadilan dalam hal ini? Terlalu banyak? Terlalu banyak. Bagaimana dia bisa melakukan hal jahat seperti itu? Alun-alun itu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba meledak. Semua orang memelototi Feng Wenhai, wajah mereka dipenuhi rasa jijik. Tidak hanya penatua penegakan hukum yang bermartabat dari Istana Sembilan Surga melakukan hal yang begitu tercelah, dia bahkan berpura-pura menegakkan keadilan atas nama surga. Menjijikkan sekali. Sungguh menyedihkan. Aku bahkan belum memasuki Istana Sembilan Surga, tapi aku telah dijebak oleh orang lain dan harus menanggung keburukan karena memfitnah Istana Sembilan Surga. Iya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah orang yang menjebaknya adalah penatua penegakan hukum dari Istana Sembilan Surga kita. Dia jelas-jelas melanggar hukum. Tuan Balai Guru, keadilan ada di hati setiap orang. Mohon tegakkan keadilan untuk Jiang Haotian. Itu benar. Dia tahu bahwa dia dijebak, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya saat itu. Bisakah seseorang dengan status melakukan apapun yang mereka inginkan? Jangan bilang padaku bahwa orang tanpa status dan latar belakang keluarga hanya bisa diintimidasi. Ini tidak adil. Para murid di sekitarnya meraung. Jika hanya satu orang, mereka tidak akan berani mengatakan apapun karena takut akan balas dendam klan Feng. Tapi sekarang, ratusan ribu orang berkumpul di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Akankah klan Feng berani membunuh mereka semua? Celepuk. Mendengar raungan semua orang, Feng Wenhai perlahan jatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Hati Feng Zihan terbakar oleh kecemasan saat dia menyaksikan adegan ini. Kebenciannya terhadap Qin Fei yang juga melonjak pesat. Dia membunuh Feng Wenhai dalam satu gerakan. Metode kakak Jiang sangat menakutkan. Meskipun itu tidak cukup, itu masih sangat memuaskan. Kakak senior Gong Zifeng, bukan begitu. Gao Xiaolong tertawa dalam hati. Namun, Gong Zifeng tidak membalasnya. Gao Xiaolong menoleh untuk melihat Gong Zifeng dengan curiga. Ia menemukan bahwa Gong Zifeng tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Aura suram keluar dari tubuhnya. Ekspresinya sangat suram. Tangannya terkepal erat. En. Gao Xiaolong bingung. Bukankah orang ini membenci Feng Wenhai? Tapi kenapa tidak ada sedikitpun kebahagiaan sekarang? Di aula pertemuan besar, Feng Yuan juga terpuruk di kursinya. Pikirannya kosong. Para pemimpin lainnya juga diam. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Fei yang akan benar-benar mengeluarkan bukti kuat seperti itu. Kali ini, Feng Wenhai tidak punya cara untuk membela diri. Tetua pertama melirik Feng Yuan dan bertanya kepada orang banyak, semuanya, mari kita bicara. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ini. Para pemimpin ragu-ragu. Pandangan mereka beralih ke Feng Yuan dari waktu ke waktu. Apa yang salah? Kamu tidak tahu harus berkata apa. Itu tidak bagus. Kalian semua adalah pemimpin Istana Sembilan Surgaku. Jika kalian bahkan tidak mengetahui pendapat kalian sendiri, apa gunanya Istana Sembilan Surga membesarkanmu? Tetua Agung memandang mereka sambil tersenyum. Mendengar ini dan melihat senyuman Tetua Agung, para pemimpin tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Tetua Agung, menurut alasan, masalah ini harus ditangani secara tidak memihak. Tetapi Feng Yuan hanya memiliki satu putra, Feng Wenhai. Bukankah terlalu kejam untuk membunuhnya? Benar, Pena Tua Agung, Feng Yuan telah berhati-hati di Aula Sumber Daya selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia tetap bekerja keras. Apakah Anda tega melihatnya mengirim putranya? Tetua Agung, menurutku, masalah ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Beberapa pemimpin angkat bicara. Jelas sekali, mereka memohon pada Feng Wenhai. Tetua Agung tercengang. Dari apa yang kamu katakan, kamu mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, masalah ini telah menimbulkan kemarahan publik. Jika kami tidak memberikan penjelasan, para murid tidak akan yakin. Para pemimpin buru-buru menggelengkan kepala. Tetua Agung berkata sambil tersenyum, jadi, Anda tahu bahwa masalah ini telah menimbulkan kemarahan publik. Orang tua ini mengira Anda tidak mengetahuinya. Tetua Agung, harap tenang. Para pemimpin segera berdiri ketakutan. Apakah aku marah? Saya kira tidak demikian. Seorang penatua penegakan hukum yang bermartabat meletakkan status dan harga dirinya untuk menjebak murid luar. Betapa mulianya ini. Wajah lelaki tua ini bersinar. Ini juga merupakan hal yang mengembirakan bagi Istana Sembilan Surga kita. Tidakkah menurutmu begitu? Tetua Agung melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum. Semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Kemarahan masyarakat. Pengungkapan masalah ini tidak hanya akan menimbulkan kemarahan para murid tetapi juga kemarahan seluruh wilayah utara. Sangat menjanjikan, sangat bagus. Sepertinya Istana Sembilan Surga kita akan terkenal. Orang tua ini menyarankan agar kita mengadakan perjamuan besar dalam tiga hari ke depan untuk merayakannya bersama surga. Bagaimana menurutmu? Tetua Agung bertanya. Tetua Agung, harap tenang. Bagaimana kalau kita mencopot Feng Wenhai dari posisinya dan mengusirnya dari Istana Sembilan Surga? Kelompok raksasa sudah sangat panik. Ini karena mereka sangat mengenal lelaki tua di depan mereka. Saat ini, dia berada dalam kondisi paling berbahaya. Usir dia dari Istana Sembilan Surga. Tetua Agung terkekeh dan menoleh ke Feng Yuan. Feng Yuan, bagaimana menurutmu? Feng Yuan menggigil dan buru-buru berlutut. Memohon, Tetua Agung, tolong tunjukkan belas kasihan kepada Feng Wenhai karena semua hal yang telah kulakukan untuk Istana Sembilan Surga selama bertahun-tahun. Tetua Agung berkata, Jadi, Anda tidak setuju dengan mencopotnya dari jabatannya dan mengusirnya dari Istana Sembilan Surga? Saya setuju, saya setuju. Inilah yang pantas dia dapatkan. Saya hanya meminta agar Tetua Agung tidak membunuhnya dan membiarkannya hidup. Feng Yuan mengangguk berulang kali. Dia tahu bahwa meskipun Tetua Agung menanyakan hal ini di permukaan, Tetua Agung sudah memiliki niat untuk membunuhnya. Jika orang tua ini memberinya jalan keluar, siapa yang akan memberikan jalan keluar kepada Istana Sembilan Surga kita? Bagaimana dunia akan membicarakan Istana Sembilan Surga kita di masa depan? Ayo, 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 beritahu orang tua ini. Sebagai ketua olah dari olah sumber daya, Anda pasti sudah memikirkan hal ini. Tetua Agung terkekeh. Saya. Ya, aku tidak mendidik putraku dengan baik dan menyebabkan reputasi Istana Sembilan Surga jatuh. Aku bersalah. Feng Yuan melolong getir. Tetua Agung bertanya, jika Anda tidak mengajarinya dengan baik, mengapa Anda melahirkannya? Aku minta maaf, aku minta maaf. Feng Yuan bersujud berulang kali, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dahinya menyentuh tanah, menyebabkan kulitnya terbelah. Tetua Agung terkekeh. Oh benar, Feng Yuan, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tidak. Sama sekali tidak. Feng Yuan hampir melompat dan buru-buru melambaikan tangannya ke arah Tetua Agung. Ini sulit bagimu. Meskipun yang melakukan kesalahan kali ini adalah Feng Wenhai, sebagai ayahnya, kamu pasti akan dikutuk oleh orang lain. Reputasiku yang termasyur telah hancur begitu saja. The Great Elder menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi penyesalan. Setelah masalah ini, aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Kata Feng Yuan. Setelah masalah ini, aku khawatir semuanya sudah berakhir. Tetua Agung menghela nafas. Tubuh Feng Yuan menegang, dan dia bersujud lebih keras lagi. Tetua Agung, tolong selamatkan dia. Saya berjanji akan mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Tetua Agung, lihat Feng Yuan, mohon belas kasihan. Saat itu, ketika Nimingshan mempraktikkan pilih kasih, kamu tidak membunuhnya. Kamu hanya mengusirnya. Beberapa orang berkata sambil tersenyum. Tetua Agung menatap mereka dan berkata, Tampar mulutmu sendiri. Hem. Orang-orang itu tercengang. Apakah kamu tidak mengerti? Atau kamu ingin orang tua ini melakukannya secara pribadi? Kata Tetua Agung. Tidak, tidak, kami akan melakukannya sendiri. Orang-orang itu buru-buru menggelengkan kepala, mengangkat tangan, dan menamparkan wajah mereka sendiri satu demi satu. Tidak cukup keras. Kata Tetua Agung. Tamparan. Mata mereka bergetar, dan mereka buru-buru menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menamparkan diri mereka sendiri. Satu demi satu, suara tamparan keras bergema di aula. Mereka menyesalinya di dalam hati mereka. Mengapa mereka harus ikut campur dalam urusan orang lain? Bukankah mereka hanya mencari masalah? 2033. Di Alun-Alun. Para murid di sekitarnya sangat bersemangat, dan raungan mereka bergema di langit. Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Kami para murid bukanlah binatang. Mengapa kami harus disakiti seperti ini? Dan Feng Zihan, bagaimana kamu dengan yakin mengatakan bahwa ayahmu bukan orang seperti itu? Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Wajahmu ditampar. Sekarang kami semua bertanya-tanya apakah Anda terlibat dalam hal ini? Feng Wenhai, yang menjadi pusat badai, tidak diragukan lagi menjadi sasaran kritik publik. Bahkan Feng Zihan pun tidak luput dan dicerca oleh semua orang. Feng Zihan menunduk, dan matanya basah. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Dia merasa seperti tikus yang menyeberang jalan. Feng Wenhai lumpuh di tanah, dan matanya kusam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Reputasi dan status yang telah ia perjuangkan dengan susah payah hilang dalam sekejap. Dia kesakitan. Namun lebih dari itu, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci Qin Fei Yang. Dia membenci Huo Yi. Dia membenci Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang. Feng Wenhai, berapa lama kamu akan duduk di tanah? Sangguan Feng Lan menoleh, dan wajahnya sangat dingin. Cheng Li tidak berani membantu sekarang dan berdiri di samping dengan patuh. Dia bahkan sedikit takut. Dia takut Qin Fei Yang akan menyelesaikan masalah dengannya. Feng Wenhai bergidik dan segera bangkit, berlutut di depan sangguan Feng Lan. Maaf, ketua balai. Saya salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong, bantu aku memohon belas kasihan. Aku tidak ingin mati. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sekarang, dia seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Sekarang kamu tahu kamu salah. Apa yang kamu lakukan tadi? Tidaklah cukup hanya menjebak mereka sekali, dan kamu ingin mereka menjebakmu untuk kedua kalinya. Apakah kamu benar-benar membenci mereka? Kata sangguan Feng Lan dengan marah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Aku mohon. Tolong bantu aku memohon belas kasihan di depan tetua pertama. Tolong. Feng Wenhai memandang sangguan Feng Lan dengan sedih dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Mendesah. Saya khawatir tidak ada gunanya meskipun saya memohon belas kasihan. Karena masalah ini terlalu besar, hampir semua orang di wilayah utara mengetahuinya. Dan begitu dunia mengetahui bahwa Jiang Hau Tian dijebak olehmu, tahukah kamu keributan seperti apa yang akan terjadi? Sangguan Feng Lan menghela nafas. Saya. Jiang Hau Tian, aku minta maaf. Aku minta maaf padamu. Tolong. Aku mohon. Bantu aku. Feng Wenhai kemudian bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Jiang Hau Tian, kamu tidak bisa memaafkannya begitu saja karena telah menyakitimu. Dia harus menerima hukuman yang pantas dia terima. Para murid di sekitarnya meraung. Iya-iya. Tiba-tiba, Feng Zi Han melangkah menuju Qin Fei Yang. Fire Lotus dan Huo Yi saling melirik dan dengan cepat berdiri di depan Qin Fei Yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dengan begitu banyak murid di sekitarnya dan sangguan Feng Lan, ketua balai penegakan hukum, Feng Zi Han pasti tidak akan berani bergerak sekarang. Bahkan jika Feng Zi Han bergerak, dia tidak takut sama sekali. Ini karena dia bisa memasuki alam kura-kura hitam kapan saja. Feng Zi Han berhenti di samping Feng Wenhai dan memandang Fire Lotus dan Huo Yi, minggir. Namun keduanya acuh tak acuh. Jangan ikut campur. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menarik mereka berdua kembali. Feng Zi Han menatap Qin Fei Yang, tangannya yang seperti batu giok terkepal erat. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku, pertunjukan yang luar biasa. Fren Zi bersandar di kursi dan menyilangkan kaki dengan tatapan sinis. Tapi melihat punggung Feng Zi Han, cahaya dingin berkedip di kedalaman matanya. Tiba-tiba, Feng Zi Han juga berlutut di tanah, menyebabkan keributan besar. Kakak senior, dia benar-benar berlutut di depan Jiang Haotian. Ya Tuhan. Apakah ini mimpi? Dia yang selalu tinggi dan perkasa, meremehkan semua orang, sebenarnya berlutut di depan umum. Bola mata semua orang muncul. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama ayah saya. Saya minta maaf, keluarga Feng saya bersedia mengganti kerugian Anda dan meminta maaf secara terbuka. Saya hanya meminta pengampunan Anda. Feng Zi Han menunduk dan berkata, Berlutut adalah penghinaan seumur hidup baginya, noda yang tidak bisa dihilangkan. Namun demi menyelamatkan ayahnya, dia memilih menanggung penghinaan ini. Karena hanya pria di depannya inilah yang bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Saudara Jiang, aku juga akan berlutut dan memohon padamu. Di keramaian, Gong Zifeng berlari keluar dan berlutut di depan Qin Fei Yang, menatap Qin Fei Yang dengan memohon. Anda, Feng Zi Han memandang Gong Zifeng dengan heran. Di mata orang lain, wajar jika Gong Zifeng memohon pada Feng Wenhai. Karena Gong Zifeng adalah putra Feng Wenhai. Namun bagi Feng Zi Han, itu terlalu mengejutkan. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Gong Zifeng mengabaikan Feng Zi Han dan menatap Qin Fei Yang dengan air mata berlinang. Saudara Jiang, aku tidak bisa hidup tanpa ayahku. Tolong, biarkan dia pergi kali ini. Oke. Fire Lotus memandang Gong Zifeng dan mengangkat alisnya karena ketidakpuasan. Dia mengirimkan suaranya, Qin Dage. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, memandang Gong Zifeng, lalu ke Feng Zifeng, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sering berkata kepada orang-orang di sekitar saya, tidak peduli siapa pihak lain, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka harus membayar harga atas perbuatan salahnya. Mata Gong Zifeng dan Feng Zifeng bergetar. Mereka harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Orang tua ini menyukai kalimat ini. Sebelum Qin Fei Yang selesai berbicara, suara serak terdengar di langit. Tetua pertama, saya mohon, tolong beri dia jalan keluar. Feng Zifeng segera mendongat dan berteriak. Tetua pertama, jika kamu harus membunuh ayahku, aku rela mati demi dia. Gong Zifeng meraung. Tubuh Feng Wenhai bergetar, dan dia menoleh ke arah Gong Zifeng dengan tidak percaya. Dia mentransmisikan suaranya, bukankah kamu seharusnya membenciku atas perbuatanku padamu. Aku membencimu, aku sangat membencimu. Bahkan ada kalanya aku berharap bisa membunuhmu. Tapi kamu tetap ayahku, keluargaku. Aku tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Gong Zifeng diam-diam berkata. Ketika Feng Wenhai mendengar kata-kata ini, rasanya seperti sambaran petir, dan kepalanya bergemuruh. Inikah putra yang selama ini dia benci. Betapa bijaksana dan berbakti. Dia bahkan rela mati demi dia. Dibandingkan dengan Feng Zijun lainnya, dia jauh lebih kuat. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di dalam hatinya. Dia telah mengecewakan anak ini. Jika kamu tidak memohon pada orang tua ini, perkataan orang tua ini tidak masuk hitungan. Karena masalah ini, Jiang Hautian adalah korbannya. Jiang Hautian, pilihan ada di tanganmu. Jika kamu ingin dia mati, dia akan mati. Jika kamu ingin melepaskannya, orang tua ini akan melepaskannya. Suara tetua pertama perlahan menyebar di langit. Desir. Dalam sekejap. Tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Qin Feiyang. Termasuk Gong Zi Feng, Feng Zi Han, Feng Wen Hai, dan Sang Guan Feng Lan. Saudara Jiang, apa yang sedang dilakukan tetua pertama ini? Mengapa dia membiarkanmu memilih? Mungkinkah dia tidak ingin membunuh Feng Wen Hai? Huoyi mengerutkan kening dan bertanya melalui transmisi suara. Apakah dia ingin membunuh Feng Wen Hai atau tidak? Saya tidak tahu, tapi ada satu hal yang saya sangat jelas. Dia tidak ingin menjadi Al Gojo. Qin Feiyang diam-diam berkata. Apa maksudmu? Huoyi curiga. Pikirkanlah, jika dia memberi perintah untuk membunuh Feng Wen Hai, maka Feng Yuan dan Feng Zi Han pasti akan membencinya. Di sisi lain, dia memberiku pilihan, yang setara dengan aku membunuh Feng Wen Hai. Pada saat itu, orang-orang di keluarga Feng akan membenciku, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Feiyang mengirimkan suaranya. Huoyi tertegun, dan sudut mulutnya bergerak-gerak keras. Dia diam-diam berkata, mengapa saya merasa ada sedikit kelicikan. Penatua pertama ini, meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah rubah tua yang licik. Aku bahkan merasa rubah tua ini ada di belakang sangguan Feng Lan. Kata Qin Feiyang. Apa? Huoyi tertegun dan berkata dengan heran, maksudmu, orang yang ingin membunuh Feng Yuan adalah tetua pertama. Jangan langsung mengambil kesimpulan, ini hanya perasaanku. Qin Feiyang diam-diam berkata, jika itu benar-benar tetua pertama, maka ini akan menarik. Huoyi diam-diam tertawa, seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Lalu apa rencanamu sekarang? Huoyi diam-diam bertanya. Qin Feiyang merenung sejenak dan melirik ke arah sangguan Feng Lan, tetapi melihat bahwa sangguan Feng Lan sedang duduk di sana seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah ini menarik? Hal ini membuat Qin Feiyang sangat marah. Terus terang. Jika keluarga Feng benar-benar tidak mengganggunya di masa depan, tidak masalah apakah dia menyingkirkan mereka atau tidak. Bagaimanapun, tujuannya memasuki Istana Sembilan Surga adalah untuk menyelidiki leluhur dan mendapatkan beberapa batu jiwa. Dia tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan seperti ini. Qin Feiyang dengan sabar bertanya melalui transmisi suara, Tuan Balai, mungkinkah Anda tidak punya saran? Tetua pertama telah mengatakan bahwa Anda akan memutuskan hidup dan mati Feng Wenhai. Bagaimana saya, sebagai ketua Balai Penegakan Hukum, bisa ikut campur? Sangguan Feng Lan berkata dengan ringan. Qin Feiyang mengangkat alisnya tanpa meninggalkan bekas. Dia berpikir dalam hati, mengapa aku merasa bahwa kamu dan tetua agung itu sama? Kalian berdua ingin aku menghadapi masalah ini sendirian. Benarkah? Sangguan Feng Lan tersenyum tipis dan terdiam. Qin Feiyang merasa kesal entah kenapa. Dia merasa bahwa sangguan Feng Lan dan tetua pertama bukanlah orang baik. Mereka murni menggunakan dia sebagai kambing hitam. Tidak. Ini terlalu pasif. Dia harus mengambil inisiatif. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati di masa depan. Saudara Jiang, Saudara Jiang, tolong bantu saya. Aku berjanji, ayah-ayah tidak akan merepotkanmu di masa depan. Jika Tuan Ayah tidak melakukannya, Anda dapat mengambil nyawa saya kapan saja. Melihat Qin Feiyang tidak mengatakan apa-apa, Gong Zifeng tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memohon lagi. Mata Qin Feiyang berbinar. Dia tiba-tiba memandang Feng Zihan dan berkata, Aku bisa melepaskan ayahmu, tapi kamu harus menyetujui syarat yang kita diskusikan sebelumnya. Kamu terlalu tidak tahu malu. Feng Zihan sangat marah. Dia tidak setuju sebelumnya, tapi sekarang buktinya sudah keluar, dia mengatakan ini. Bukankah ini jelas-jelas memanfaatkan dan memerasnya? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Terima kasih atas pujiannya. Kalau begitu, apakah kamu setuju atau tidak? Qin Feiyang tertawa dalam hati. Apakah aku punya pilihan? Feng Zihan memelototi Qin Feiyang. Sekarang nyawa ayahnya ada di tangan orang ini, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Kapan kamu akan memberikannya kepadaku? Qin Feiyang bertanya dalam hati. 2034 Feng Zihan mengirimkan transmisi suara, 4 miliar batu roh bukanlah jumlah yang kecil, beri saya waktu. Itu tidak pantas. Bagaimana jika aku melepaskan ayahmu sekarang, dan setelah masalah ini selesai, kamu menarik kembali kata-katamu? Dengan siapa aku bisa bertukar pikiran? Pikir Qin Feiyang. Karena sekali dia menganggup, tidak akan ada kesempatan untuk menyesal. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia akan menarik kembali kata-katanya dan membunuh Feng Wenhai setelah tidak mendapatkan batu roh, seni ilahi, dan senjata ilahi. Siapa yang peduli dengan hal konyol seperti itu? Yang paling penting adalah membiarkan Feng Wenhai pergi sekarang sama dengan menyinggung sangguan Feng Lan. Dengan kata lain, ini adalah keputusan yang berisiko. Jika dia membiarkannya pergi pada akhirnya dan tidak mendapatkan batu roh, senjata ilahi, dan seni ilahi, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Oleh karena itu, dia harus menghilangkan segala kemungkinan terlebih dahulu. Mendengar ini, Feng Zihan sangat tidak puas, dan diam-diam berkata dengan marah, Menurutku, Feng Zihan, tidak ada yang namanya mengingkari perkataan seseorang. Siapa tahu? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Feng Zihan berkata dengan suara yang dalam, Lalu apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang berpikir sejenak, dan mengirimkan transmisi suara, Saya memiliki teknik rahasia untuk mengendalikan jiwa, Selama Anda bersedia membiarkan saya mengendalikan Anda, saya akan mempercayai Anda. Ini ekspresi Feng Zihan membeku. Mengontrol jiwa? Bukankah itu sama dengan menyerahkan nyawanya kepada orang ini? Jangan khawatir. Saat kamu membawa batu roh, seni ilahi, dan senjata ilahi, secara alami aku akan melepaskan kendaliku atasmu. Pikir Qin Fei Yang. Lalu bagaimana aku tahu bahwa ketika kamu mendapatkan batu roh, seni ilahi, dan senjata ilahi, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu. Feng Zihan berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, Sekarang, kamu hanya bisa menyelamatkan nyawa ayahmu jika kamu percaya padaku. Feng Zihan merenung sejenak, mengertakan gigi, dan berkata, Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengendalikan saya. Aku suka orang sepertimu yang berterus terang. Qin Fei Yang terkekeh dalam hati. Dia tidak menghindari tatapan semua orang saat dia langsung mengubah segel perbudakan menjadi kepala Feng Zihan. Karena selain teratai api, Mu Tianyang dan Mu Qing tidak tahu tentang segel budak, jadi meskipun mereka melihatnya, mereka tidak akan tahu apa itu. Namun, meski mereka tidak tahu apa itu, wajah semua orang dipenuhi kecurigaan saat melihat tindakannya yang tiba-tiba. Budak segel. Metode orang ini masih sama menakutkannya seperti biasanya. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Leluhur, sekarang bukan waktunya memuji dia. Feng Zihan adalah orang nomor satu di peringkat surga. Sekarang dia dikendalikan oleh bajingan ini, tidakkah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Istana Sembilan Surga? Mu Qing mendengus. Salah. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Hmm. Mu Qing sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat Mu Tianyang dengan curiga. Bagaimana mungkin orang yang sombong seperti Feng Zihan mau dikendalikan oleh orang lain? Jika kamu memprovokasi dia, kemungkinan besar dia dan Qin Fei Yang akan binasa bersama. Dan Qin Fei Yang adalah orang yang cerdas. Dia pasti mengetahui hal ini, jadi menurutku mereka berdua pasti telah mencapai kesepakatan secara rahasia. Mu Tianyang mengirimkan suaranya. Kesepakatan. Mu Qing mengerutkan kening. Mu Tianyang berkata dalam hati, apakah kamu yakin dia akan melepaskan Feng Wenhai nanti? Mustahil. Dengan karakter Qin Fei Yang, bagaimana dia bisa melepaskan Feng Wenhai? Mu Qing mengirimkan suaranya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mu Tianyang tertawa dalam hati. Mu Qing mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mungkinkah dia benar-benar bernegosiasi dengan Feng Zihan secara rahasia? Feng Zihan juga memiliki ketekunan yang luar biasa. Seperti yang diketahui semua orang, proses mengendalikan segel perbudakan sangatlah menyakitkan. Tapi dia hanya mengerutkan kening pada awalnya, dan kemudian terlihat sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah segel perbudakan berhasil, Feng Zihan berkata dalam hati, terserah kamu, bisakah kamu buka mulut sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi, jangan sampai orang lain mengetahui bahwa aku punya kesepakatan pribadi denganmu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan terus merenung. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sangguan Feng Lan akhirnya kehilangan kesabarannya dan berkata dengan marah, Jiang Hau Tian, jangan buang waktu semua orang. Qin Fei Yang melirik sangguan Feng Lan, perlahan mengangkat kepalanya, menatap kerumunan, lalu menatap ke langit, dan berkata dengan hormat, Tetua pertama, saya telah memikirkannya dengan sangat serius. Berbicara. Suara tetua pertama terdengar di langit. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Sekarang, Penatua Feng telah mengakui kesalahannya dan berkata bahwa dia pasti akan berubah di masa depan. Dan kakak senior Feng dan kakak senior Feng Xi Han, untuk menyelamatkan ayah mereka, juga melepaskan harga diri mereka dan memohon padaku. Mereka bahkan berlutut. Kakak senior dan kakak senior telah melakukan begitu banyak hal, jika saya masih tidak melepaskannya, bukankah sepertinya saya tidak memahami cara hidup dunia. Jadi, menurutku masalah ini harus dibiarkan begitu saja. Kata Qin Fei Yang. Begitu kata-kata ini keluar, sangguan Feng Lan segera mengepalkan tangannya, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Para murid di sekitarnya tampak tidak percaya. Feng Wen Hai melakukan ini padanya, tapi dia tetap membiarkan Feng Wen Hai pergi. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Fire Lotus dan Huo Yi juga terlihat heran. Mereka juga mengira Qin Fei Yang akan membunuh Feng Wen Hai. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengucapkan kata-kata yang benar seperti itu. Bukan hanya mereka, tetapi Feng Wen Hai, yang sedang berlutut di tanah, Feng Yuan di Aula Dewan Besar, tokoh besar lainnya, dan bahkan tetua pertama juga tercengang. Mereka benar-benar bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Saya tahu banyak orang akan menganggap hasil ini sulit dipercaya. Tetapi hati manusia terbuat dari daging. Saya benar-benar tidak tega menyaksikan Hallmaster Feng Yuan mati sebelum dirinya sendiri. Qin Fei Yang menghela nafas, tampak seperti sedang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Jadi begitu. Dia tidak bodoh, dia baik. Dia benar-benar orang baik. Penatua Feng, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang yang baik, jangan menyakitinya lagi. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar ini, mereka semua memandang Qin Fei Yang dengan kagum. Hanya mata Feng Xi Han yang penuh dengan penghinaan. Sungguh cara yang menyenangkan untuk menjelaskannya. Bakatnya akan sia-sia jika dia tidak terjun ke dunia akting. Hal yang paling menyebalkan adalah meskipun dia tahu orang ini berpura-pura, dia tetap harus memperlakukannya dengan senyuman. Terima kasih, Saudara Muda Jiang. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum penuh terima kasih. Jika pandangan bisa membunuh, Qin Fei Yang akan mati berkali-kali. Terima kasih, Saudara Jiang. Gong Xi Feng tidak mengetahui kebenarannya dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus. Feng Wen Hai juga tersenyum penuh terima kasih pada Qin Fei Yang. Meskipun dia sedikit terkejut, meskipun dia masih membenci Jiang Chen, selama dia bisa mempertahankan hidupnya, itu lebih baik dari apapun. Sedangkan sisanya, dia akan membicarakannya nanti. Jiang Hao Tian, apakah kamu yakin? Suara tetua pertama terdengar lagi. Nada suaranya masih sangat tenang, tapi Qin Fei Yang sangat menyadari sedikit ketidakpuasan terhadapnya. Mungkinkah orang di belakang sangguan Feng Lan benar-benar rubah tua ini? Tampaknya masalah ini harus diselidiki dengan baik. Murid ini yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Orang tua ini akan menghormati pilihanmu. Namun, kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Mulai hari ini dan seterusnya, Feng Wen Hai akan dicopot dari posisinya sebagai tetua penegakan dan diusir dari Istana Sembilan Surga. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke Istana Sembilan Surga lagi. Kata tetua pertama. Terima kasih, tetua pertama, karena tidak membunuhku. Feng Wen Hai berlutut di tanah dan berkata dengan penuh terima kasih. Ia sudah sangat puas bisa mempertahankan hidupnya. Dan dia sudah menduga hasil ini, karena tetua pertama tidak akan membiarkan orang yang tercemar terus tinggal di Istana Sembilan Surga. Tentu saja. Sekarang dia tidak punya wajah untuk terus tinggal di sini. Karena kebenaran telah terungkap, kepolosan Jiang Hao Tian secara alami akan terhapuskan. Sangguan Feng Lan, aku serahkan masalah ini padamu. Kata tetua pertama. Ia. Sangguan Feng Lan berdiri dan menjawab dengan hormat. Maka masalah ini akan berakhir di sini. Suara tetua pertama dengan cepat menghilang. Sangguan Feng Lan mengalihkan pandangannya dan berteriak, Cheng Li, segera kirim Feng Wen Hai keluar dari Istana Sembilan Surga. Dipahami. Cheng Li menganggup dan memandang Feng Wen Hai, berkata, Ayo pergi. Mendesah. Feng Wen Hai dengan enggan melirik Istana Sembilan Surga, lalu menghela nafas pelan dan terbang ke udara, pergi bersama Cheng Li dengan sedih. Jiang Hao Tian, temui aku malam ini. Sangguan Feng Lan melirik Kin Fei Yang dan berkata diam-diam sebelum menghilang dengan cepat. Sudah kuduga, aku membuatnya marah. Kin Fei Yang mengusap keningnya, merasa sedikit kesal. Tetapi ketika dia memikirkan 4 miliar batu jiwa, dia menjadi bersemangat kembali. Dia memandang Feng Zi Han dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Hah. Feng Zi Han dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Kin Fei Yang mengusap hidungnya dan menatap punggung Feng Zi Han dengan senyuman di matanya. Ayo, ayo. Orang gila juga berdiri dan berteriak. Kin Fei Yang sedikit terkejut, lalu dengan cepat menatap Mat Man dan berkata sambil tersenyum, Senior Brother Mat Man, apakah kamu puas dengan pertunjukan ini? Babak pertama cukup bagus. Tetapi babak kedua sedikit membosankan. Orang gila menggelengkan kepalanya dan pergi. Menurutku tidak apa-apa. Gumam Kin Fei Yang. Meskipun hasil akhirnya sedikit berbeda dari rencana awalnya, hal itu tetap merusak reputasi Feng Wen Hai dan mengusirnya. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh 4 miliar batu jiwa, 4 artefak dewa tingkat puncak, dan 4 seni dewa tingkat puncak. Dan itu juga merupakan demonstrasi tidak langsung kepada sangguan Feng Lan. Ini adalah keuntungan besar. Jiang Hao Tian, aku sangat mengagumi karaktermu. Iya, kamu bahkan melepaskan Feng Wen Hai, kamu benar-benar baik hati. Jika ada kesempatan di masa depan, tolong beri aku muka dan minum sedikit. Aku sangat ingin berteman denganmu. Setelah Feng Zihan, Cheng Li, Feng Wen Hai, dan sangguan Feng Lan pergi, murid-murid di sekitarnya juga menjadi aktif dan mengepung Kin Fei Yang. Eh, Kin Fei Yang memandang murid-murid di sekitarnya dengan ekspresi terkejut. Tampaknya dia telah mendapatkan reputasi yang baik selama ini. Tidak buruk, tidak buruk. Dia sangat puas dengan hasil ini dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan mentraktir semua orang minum. Kalau begitu, sudah beres. Kamu mungkin lelah, istirahatlah. Semuanya, ayo bubar. Pada saat itu, semua orang pergi dalam kelompok berdua dan bertiga. Mu Tianyang juga pergi bersama Mu Qing dan Guo Sueki tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gong Xi Feng tidak pergi. Ketika sebagian besar orang lain telah pergi, dia menoleh untuk melihat Kin Fei Yang dan berkata dengan penuh terima kasih, Saudara Jiang, terima kasih banyak. Pertukaran yang setara, tidak perlu berterima kasih padaku. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Pertukaran yang setara. Gong Xi Feng tertegun dan tidak mengerti. 2035. Tanyakan pada kakakmu. Kin Fei Yang tersenyum tipis. Kakak perempuanku. Gong Xi Feng semakin bingung. Pergilah, masih ada yang harus kulakukan. Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Baiklah, ayo kita bertemu lagi. Gong Xi Feng menganggup dan berbalik menganggup ke arah Gao Xiaolong sebagai bentuk salam sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Gao Xiaolong melihat punggung Gong Xi Feng dan matanya berkedip. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di matanya saat dia berjalan menuju kelompok Kin Fei Yang, menanggupkan tinjunya dan tersenyum, kalian bertiga akhirnya dibenarkan, selamat. Huo Yi terkeke, kalau begitu, bukankah sebaiknya Anda mengundang kami ke pavilion Giok untuk merayakannya? Aku. Gao Xiaolong terkejut dan tersenyum pahit, dengan kekuatan finansialku yang kecil, bagaimana aku bisa mengeluarkan uang di pavilion Jadezider? Kamu masih murid Istana Sembilan Surga, apakah kita perlu menangisi kemiskinan di depan kita? Huo Yi cemberut. Dewa Naga Gao Xiaolong merasa malu. Dia tidak menangis karena kemiskinan, dia benar-benar miskin. Karena dia tidak memiliki keberanian dari tiga orang di depannya, juga tidak memiliki kemampuan dan kekuatan yang luar biasa, dia hanya bisa pergi ke papan buletin untuk menerima misi dan mendapatkan batu jiwa. Jangan mengolok-olok orang lain. Qin Fei yang memutar matanya ke arah Huo Yi dan menatap Gao Xiaolong, semuanya pergi, hanya kamu yang tinggal di sini, apakah ada yang salah? N. Gao Xiaolong menganggup, dan ekspresinya menjadi serius. Kelompok Qin Fei yang saling memandang sebelum melihat ke arah Gao Xiaolong lagi. Gao Xiaolong berkata dalam hati, baru saja, aku menyadari bahwa ekspresi Gong Zi Feng agak aneh. Aneh. Qin Fei yang tercengang, dan dia bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Saat Anda mengeluarkan video ketiga, saya perhatikan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Rasanya dia membenci kalian. Gao Xiaolong mengirimkan. Membenci kita. Api lotus mengerutkan kening. Gao Xiaolong berkata, ini hanya tebakan pribadiku, jangan dianggap serius. Qin Fei yang merenung sejenak dan tersenyum dalam hati, sebenarnya, masalah ini tidak melebihi harapan saya. Apa maksudmu? Gao Xiaolong sedikit bingung. Beberapa hari yang lalu, saat aku meninggalkan istana Ninehaven, aku mengiriminya pesan dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Saat itu, dia sangat ragu-ragu. Apa artinya ini? Ini berarti dia masih memiliki perasaan terhadap Feng Wenhai di dalam hatinya. Pikir Qin Fei yang. Gao Xiaolong bingung, lalu mengapa kamu membantunya? Takutkah memelihara harimau hanya mengundang malapetaka? Saya bahkan tidak takut pada Feng Wenhai, jadi mengapa saya harus takut padanya? Lagipula, aku sudah memberinya nasihat. Menurutku dia harus tahu batas kemampuannya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Gao Xiaolong mengangguk. Itu benar. Bahkan Feng Wenhai terpaksa sampai sejauh ini, jadi Gongzi Feng saja tidak ada apa-apanya di matanya. Qin Fei yang menilai Gao Xiaolong, lalu tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Huang Xiaolong, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Gao Xiaolong curiga. Qin Fei yang berkata, jika suatu hari kamu mengetahui bahwa aku sangat membencimu, apakah kamu akan menyakitiku di belakangku? Saya dan kamu. Kebencian mendalam macam apa yang bisa kita miliki? Gao Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku bilang bagaimana jika? Qin Fei yang berkata dalam hati. Bagaimana jika? Gao Xiaolong mengerutkan kening, berkata dengan serius, jika bukan karena kakak Jiang, Xiao Hui dan aku akan kehilangan nyawa kami. Oleh karena itu, bahkan jika ada kebencian yang mendalam di antara kami, aku tidak akan menyakitimu. Paling-paling, itu akan menjadi hutang budi. Fire Lotus mencibir dalam hati, Qin Dage, orang ini tidak jahat. Qin Fei yang tersenyum tipis, dan berkata dalam hati, Zhao Tua, bantu aku menghitung 10 juta batu jiwa. Oke. Zhao Tai Lai menjawab dari dalam kastil. Qin Fei yang memandang Gao Xiaolong dan tersenyum, ingat apa yang kamu katakan hari ini. N. Gao Xiaolong mengangguk. Qin Fei yang tiba-tiba teringat pada Geyong, dan mengirimkan suaranya kepada Gao Xiaolong, apakah ada yang mencari Gong Xi Feng baru-baru ini? Gao Xiaolong berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, menurutku tidak. Tidak. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa yang Geyong lakukan? Gao Xiaolong memandang Qin Fei yang dengan curiga, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata dalam hati, bagaimana kalau begini, bantu aku mengawasi Gong Xi Feng. Jika ada situasi, segera lapor padaku. Tidak masalah. Gao Xiaolong mengangguk tanpa ragu. Tuan muda, sudah selesai. Pada saat ini, suara Zhao Tai Lai terdengar di benak Qin Fei yang. Pikiran Qin Fei yang bergerak sedikit, dan tas alam semesta muncul dari udara tipis. Dia memandang Gao Xiaolong dan tersenyum, ini untukmu. Apa itu? Gao Xiaolong dengan curiga menerima tas alam semesta, dan ketika dia memeriksanya, dia tercengang. Di dalamnya, sebenarnya penuh dengan batu jiwa. Saudaraku, apa isinya? Fire Lotus memandang tas alam semesta dengan penuh rasa ingin tahu. Sepuluh juta batu jiwa. Qin Fei yang tersenyum. Apa? Tubuh api lotus menegang. Api lotus juga tercengang. Dia benar-benar memberi Gao Xiaolong sepuluh juta batu jiwa, ini terlalu murah hati, dia benar-benar bersedia berpisah dengannya. Kakak jiang, ini. Gao Xiaolong sadar kembali, melihat ke arah Qin Fei yang, dia merasa seperti sedang bermimpi. Simpan saja. Anggap saja sebagai kompensasi kecil untukmu dan Gao Xiaohui. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu menghilang tanpa jejak bersama fire lotus dan fire lotus. Kompensasi. Gao Xiaolong berdiri tercengang di alun-alun. Apa maksudnya ini? Mengapa orang ini bertingkah aneh hari ini? Apa katamu? Jiang Hao Tian dan yang lainnya yang memfitnah Istana Sembilan Surga dijebak oleh Feng Wenhai. Ya. Apakah kamu bercanda? Feng Wenhai adalah penatua dari balai penegakan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar sekali. Keponakan sepupu Jauhku adalah murid Istana Sembilan Surga. Dia melihatnya belum lama ini. Dia juga mengatakan bahwa Feng Wenhai telah diusir dari Istana Sembilan Surga. Ini keterlaluan ah. Seorang tetua balai penegakan hukum yang bermartabat benar-benar melakukan hal tercelah seperti itu. Apakah terlalu mudah baginya untuk diusir dari Istana Sembilan Surga? Dikatakan bahwa Jiang Hao Tian memaafkannya, itulah mengapa dia mempertahankan hidup kecilnya. Apakah Jiang Hao Tian ini bodoh? Dia benar-benar memaafkannya setelah melakukan hal seperti itu padanya. Menggulingkan Feng Wenhai dengan mudah, apakah dia bodoh? Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia orang baik. Di luar, berita tentang Feng Wenhai yang menjebakin Feiyang dan yang lainnya menyebar dengan cepat. Feng Wenhai langsung menjadi tikus di jalan, semua orang ingin menghajarnya. Kembali ke Kein Feiyang. Saat ini, dia mengendalikan dunia kura-kura hitam, diam-diam terbang menuju ke dalaman Istana Sembilan Surga. Saudara Jiang, kita akan pergi kemana? Huo Yi bertanya dengan curiga. Fire Lotus juga memandang Kein Feiyang dengan bingung. Mencari sangguan Feng Lan, apakah kamu curiga bahwa Tetua Agung adalah dalang sebenarnya? Jadi kita harus menyelidikinya. Kata Kein Feiyang. Jadi begitu. Keduanya menganggup menyadari. Huo Yi menghela nafas, jika itu benar-benar Tetua Agung, maka masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Setengah jam berlalu, dunia kura-kura hitam akhirnya turun di atas Danau Teratai. Namun, setelah mencari di seluruh Danau Teratai, ketiganya masih tidak dapat menemukan jejak sangguan Feng Lan. Mungkinkah dia sudah pergi menemui Tetua Agung? Api Lotus curiga. Kein Feiyang bertanya, Saudara Huo, apakah Anda tahu di mana Tetua Agung tinggal? Aku tidak tahu tentang itu, lagi pula, aku tidak memperhatikannya sebelumnya dan tidak menanyakan situasinya. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Desir. Tapi sebelum suaranya memudar, sesosok tua turun ke langit di atas Danau Teratai. Hem. Kein Feiyang dan dua lainnya menoleh dan menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua berambut hitam dengan aura yang tak terduga. Siapa dia? Api Lotus bingung. Aku tidak tahu. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Orang tua itu melihat sekeliling dan langsung menuju loteng. Kein Feiyang mengendalikan dunia kura-kura hitam dan mengikuti di belakang. Setelah melihat lelaki tua itu memasuki loteng, dia duduk diam di samping meja teh, wajahnya sedikit jelek. Mungkinkah dia adalah Tetua Agung? Huo Yi bergumam. Sesaat lagi berlalu. Desir. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian ungu muncul di atas Danau. Itu adalah sangguan Feng Lan. Wajahnya juga sedikit jelek. Ketika dia memasuki loteng dan melihat lelaki tua berambut hitam duduk di samping meja teh, dia sedikit terkejut pada awalnya, lalu buru-buru membungkut dan berkata, Salam kepada Tetua Agung. Itu benar-benar dia. Huo Yi mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata, masalah Feng Wenhai baru saja berakhir, dan dia secara pribadi datang untuk mencari sangguan Feng Lan. Masalah ini mungkin seperti yang Anda pikirkan. Di luar, Tetua Agung menatap sangguan Feng Lan dan berkata, Duduk. Sangguan Feng Lan duduk di samping. Tetua Agung bertanya, bagaimana pengaturan setelahnya? Pemberitahuan telah dikeluarkan. Sekarang semua orang harus tahu bahwa Jiang Haotian dijebak. Kata sangguan Feng Lan. And the Great Elder menganggup dan mengerutkan kening. Bagaimana kamu dan Jiang Haotian berbicara? Kesempatan yang bagus, mengapa Anda membiarkan Feng Wenhai pergi? Saya bertanya-tanya tentang masalah ini. Aku sudah memintanya untuk datang menemuiku malam ini, dan aku akan memintanya dengan benar. Kata sangguan Feng Lan. Kamu harus bertanya dengan jelas. Yang kita perlukan adalah orang yang taat, bukan orang yang menurut di muka umum, tetapi membangkang secara diam-diam. Mengerti. Kata Tetua Agung. Dipahami. Sangguan Feng Lan menganggup. Kalau begitu, terserah padamu. Orang tua ini datang kepadamu untuk urusan lain. Kata Tetua Agung. Apa itu? Sangguan Feng Lan bertanya. Tetua Agung berkata sambil tersenyum tipis, temukan orang yang dapat dipercaya untuk pergi ke Resource Hall. And sangguan Feng Lan kaget. Dia memandang ke arah Tetua Agung dan berkata dengan heran, kamu. Meskipun Feng Yuan telah mengelola Resource Hall dengan baik selama bertahun-tahun, dia sudah tua dan energinya terbatas. Sudah waktunya mencari seseorang untuk membantunya. Kata Tetua Agung sambil tersenyum. Pupil mata sangguan Feng Lan sedikit menyusut, dan dia bertanya, Kalau begitu, saya ingin tahu apakah anda sedang memikirkan seseorang. Apa pendapatmu tentang Jiang Haotian? Tetua Agung merenung sejenak dan memandang sangguan Feng Lan. Apa? Jiang Haotian? Sangguan Feng Lan tercengang. Di dalam alam kura-kura hitam. Kinfei Yang dan dua lainnya juga saling memandang. Sangguan Feng Lan kembali sadar dan buru-buru menatap Tetua Agung, berkata, Jiang Haotian ini tidak cocok. Jangan bicara tentang kepercayaan, kualifikasinya tidak cukup. Kualifikasinya memang tidak cukup. Orang tua ini tidak bisa melatihnya sebagai ketua balai sumber daya berikutnya. Tetapi saat ini, dia adalah kandidat yang paling cocok. Kata Tetua Agung. Apakah karena Feng Yuan? Kata sangguan Feng Lan. 2036. Feng Yuan bukanlah seseorang yang hanya tahu cara menerima pukulan. Meskipun Jiang Haotian melepaskan Feng Wenhai kali ini, orang yang membuat Feng Wenhai jatuh ke titik ini tetaplah Jiang Haotian. Saya tidak berpikir dia akan membiarkannya pergi. Tetua pertama tersenyum tipis. Sangguan Feng Lan berkata, jadi, Anda membiarkan Jiang Haotian memasuki resource hall dan membiarkan mereka bertarung perlahan. Saya tidak mengenal Jiang Haotian sebelumnya. Meskipun saya tidak mengenalnya sekarang, setidaknya saya yakin dia memiliki kemampuan. Kata Tetua pertama. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, murid lain tidak akan yakin jika dia tiba-tiba memasuki resource hall. Bagaimanapun, perawatan di resource hall lebih baik daripada tempat lain. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Ini adalah masalah yang harus Anda pikirkan. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Pikirkan sendiri. Setelah Penatua pertama selesai berbicara, dia tidak berlama-lama sejenak. Dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar orang di balik layar. Api lotus menggelengkan kepalanya. Huo Yi menghela nafas. Fire lotus, apakah dia orang di balik layar atau bukan, itu bukan poin utama sekarang. Lalu apa poin utamanya? Api lotus bingung. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Yang mereka inginkan adalah seseorang yang patuh. Jelas sekali, saudara Jiang melepaskan Feng Wenhai kali ini menyebabkan dia merasa tidak puas. Jika saudara Jiang tidak menuruti keinginannya di masa depan, itu pasti akan membawa bencana yang fatal. Kata Huo Yi. Fire lotus terkejut dan menatap Kinfei yang Jangan gugup. Kinfei yang tersenyum pada fire lotus dan menatap sangguan Feng Lan di layar. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, Kinfei yang memandang Huo Yi dan bertanya, apakah anda tahu perawatan di resource hall? Kamu benar-benar ingin pergi ke resource hall? Huo Yi tertegun dan mengerutkan kening. Kinfei yang tersenyum. Kalau pengobatannya memang bagus kenapa tidak? Perlakuan di resource hall memang lebih baik daripada murid luar dan dalam. Dikatakan bahwa kamu bisa menerima seribu batu jiwa setiap bulan. Kata Huo Yi. Perawatannya sangat bagus. Api lotus mengangguk. Kita harus tahu bahwa murid sekte luar hanya menerima sepuluh batu jiwa setiap bulan. Adapun murid dalam, mereka hanya memiliki lima puluh. Huo Yi melirik Kinfei yang, lalu menatap fire lotus dan berkata, di mata murid lain, seribu batu jiwa memang sangat menggoda. Tapi untuk kakakmu, dia bahkan bisa memberikan sepuluh juta batu jiwa tanpa mengedipkan mata. Berapa nilai batu jiwa ini? Api lotus tersenyum pahit. Memberi gaus yaolong sepuluh juta batu jiwa terasa sedikit menyakitkan. Huo Yi memandang Kinfei yang dan berkata, Saudara Jiang, mengapa kita tidak mundur? Jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jangan sampai kita menimbulkan masalah pada diri kita sendiri. Kamu hanya ingin mundur sekarang. Bisakah kita tiba tepat waktu? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tersenyum dan berkata, Namun, saya tertarik dengan resource hall ini. Apa? Huo Yi tercengang. Setelah berbicara begitu lama, dia bahkan tidak mendengarkan satu katapun. Teratai api memandang Kinfei yang dengan curiga. Matanya tiba-tiba berbinar ketika dia bertanya, Saudaraku, kamu tidak mungkin. Set. Kinfei yang dengan cepat membuat isyarat diam. Teratai api tercengang. Dia melirik ke arah Huo Yi di samping, menutup mulutnya sambil tertawa, dimengerti, mengerti. Apa maksudmu? Setelah sekian lama bersama, tidak bisakah kalian lebih percaya satu sama lain? Huo Yi kesal. Kinfei yang tersenyum, ini bukan masalah kepercayaan. Kalau begitu beritahu aku, apa masalahnya? Huo Yi sangat marah. Aku tidak ingin melibatkanmu. Kata Kinfei yang. Kurangi omong kosong. Kamu sangat ingin memasuki resource hall, pasti ada rahasia yang tak terkatakan. Huo Yi mendengus dengan dingin. Kinfei yang tertawa terbahak-bahak. Mengontrol dunia kura-kura hitam, dia meninggalkan dano lotus dan terbang menuju sekte luar. Kembali ke tempat tinggal budidayanya, Kinfei yang menyuruh Huo Yi pergi, lalu menutup matanya dan menggunakan segel budak untuk merasakan lokasi Geyong. N. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba berkerut. Apa yang salah? Api lotus memandangnya dengan curiga. Kinfei yang mengerutkan kening, Geyong ini sepertinya bersembunyi. Fire lotus terkejut, dia seharusnya tidak berani. Lokasinya saat ini sangat jauh dari Istana Sembilan Surga. Tunggu. Biarkan aku mengintip ke dalam pikiran batinnya lagi. Kinfei yang bergumam, lalu menutup matanya lagi. Wilayah utara, barat. Di sebuah gunung yang sangat terpencil, ada sebuah halaman kecil yang baru saja dibangun. Di halaman, seorang pria parubaya sedang berbaring di kursi berlengan, minum teh sambil berjemur di bawah sinar matahari, terlihat sangat nyaman. Orang ini adalah Geyong. Segera, seorang wanita keluar, memandang Geyong, dan bertanya, apakah ini baik-baik saja? Ada apa dengan ini? Geyong tertawa. Wanita itu mengerutkan kening, mengapa kamu tidak khawatir sama sekali? Tidak perlu khawatir. Aku tidak percaya dia bisa menemukanku setelah bersembunyi sejauh ini. Geyong mencibir. Bagaimana dengan segel budaknya? Wanita itu bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Setelah tinggal di Istana Sembilan Surga selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang teknik rahasia kendali semacam ini? Selama aku cukup jauh, dia tidak bisa menghapus jiwaku sama sekali. Kata Geyong. Wanita itu berkata, tapi kamu tidak bisa selalu dikendalikan olehnya seperti ini, kan? Jangan khawatir. Feng Yuan tidak akan membiarkan dia pergi. Begitu dia mati, jejak perbudakan secara alami akan hilang. Jangan membicarakan hal ini. Geyong melambaikan tangannya, menatap bangunan kayu di sampingnya, dan bertanya dengan suara rendah, apakah kedua tetua itu sudah terbiasa? Wanita itu menghela nafas, bagaimana mereka bisa terbiasa ketika mereka tiba-tiba datang ke tempat seperti itu? Kalau begitu kamu harus lebih banyak menemani mereka. Kata Geyong. Saya akan. Wanita itu mengangguk. Di dalam gua tempat tinggalnya, Kinfei yang perlahan membuka matanya, penuh ejekan. Apa yang salah? Api Lotus memandangnya dengan rasa ingin tahu. Geyong ini berpikir selama dia menjauh, aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Naif sekali. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lalu apa rencanamu dengannya? Api Lotus bertanya. Kinfei yang berkata, saya ingin dia membantu Gong Zifeng, tetapi tampaknya hal itu tidak diperlukan sekarang. Dia marah. Kata teratai api. Tidak tidak tidak. Dapat dimengerti jika Gong Zifeng bereaksi seperti itu. Tapi begitulah, aku tidak bisa dekat dengan orang ini lagi. Tentu saja, tidak perlu membantunya. Adapun Geyong ini. Kinfei yang merenung sejenak dan tersenyum. Bagaimanapun, dia hanya karakter kecil. Selama dia jujur, biarkan saja. Fire Lotus menganggup dan bertanya, kamu benar-benar memasuki resource hall untuk vein of souls. Kalau tidak, kenapa aku harus pergi ke resource hall? Kinfei yang tersenyum. Vena jiwa dikendalikan oleh resource hall. Jika seseorang ingin mendapatkan vena jiwa, mereka secara alami harus memasuki resource hall untuk memahami detailnya. Kamu benar-benar berani. Fire Lotus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kinfei yang berkata, saya baru saja memikirkannya. Apakah saya harus melakukannya atau tidak, saya masih harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Fire Lotus bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu membiarkan Feng Wenhai pergi? Bukankah aku sudah memberitahu Gongzi Feng? Ini adalah kesepakatan yang setara. Kinfei yang menjelaskan situasinya dengan singkat. Setelah mendengarkan, api lotus tercengang. Tidak heran dia tiba-tiba berubah pikiran. Ternyata dia punya kesepakatan pribadi dengan Feng Sihan. Kinfei yang memperingatkan, kamu harus merahasiakan masalah ini. Kamu tidak boleh membiarkan sangguan Feng Lan dan Huo Yi mengetahuinya. Fire Lotus terkejut, lalu menutup mulutnya dan tertawa, kamu ingin menelan bagian Huo Yi juga. Saya tidak akan menelan bagiannya. Kamu tahu bagaimana perasaan Huo Yi terhadap sangguan Feng Lan. Jika suatu hari dia terobsesi dan memberitahu sangguan Feng Lan tentang hal ini, bukankah kita akan tamat? Kata Kinfei yang membiarkan Feng Wenhai pergi telah membuat sangguan Feng Lan tidak senang. Jika dia memberitahu dia bahwa dia memiliki kesepakatan pribadi dengan Feng Sihan, masa depannya di Istana Sembilan Surga akan menjadi lebih sulit. Fire Lotus mendengar ini dan mengangguk, itu masuk akal, tetapi apakah kamu tidak takut Feng Wenhai akan membalas dendam padamu? Feng Wenhai telah diusir dari Istana Sembilan Surga. Bahkan jika dia ingin menyakiti kita, dia tidak akan dapat menemukan peluang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Musuh terbesar kita sekarang adalah Feng Yuan, Feng Zihan, dan istri Feng Wenhai, Yin Hui. Tentu saja, ada juga sangguan Feng Lan dan Tetua Agung. Orang-orang ini memiliki status dan kekuatan. Kita harus ekstra hati-hati. Kata Kinfei yang. Huo Lian tersenyum dan berkata, kamu melupakan seseorang, Feng Zijun. Dia. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan ringan, bukannya aku meremehkannya, tapi dengan kemampuannya yang kecil, bahkan jika dia diberi kesempatan, dia tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Jika Feng Zijun mendengar apa yang kamu katakan sekarang, dia mungkin akan menjadi gila karena marah. Api Lotus tidak bisa menahan tawa. Titik. Kota Naga Langit. Di pinggiran dekat gerbang selatan kota, ada banyak halaman yang tersebar. Di salah satu halaman, seorang pria parubaya duduk lemah di kursi, seluruh tubuhnya memancarkan aura putus asa. Di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita berdiri bersama, memandang pria parubaya itu, wajah mereka penuh kekhawatiran. Ketiga orang tersebut adalah Feng Wenhai, Feng Zihan, dan Gong Zi Feng. Tiba-tiba, seorang lelaki tua masuk dengan langkah besar. Kakek. Feng Zihan dan Gong Zi Feng buru-buru membungkuh. Feng Yuan melirik Gong Zi Feng, lalu memandang Feng Wenhai, alisnya sedikit terangkat. Feng Zihan buru-buru berkata, Kakek, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan ayah dalam masalah ini. Aku tahu. Feng Yuan duduk di hadapan Feng Wenhai dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu menemukan Geyong? Feng Zihan berkata, saya pergi ke rumahnya sebelumnya, tetapi rumahnya sudah kosong. Itu artinya dia belum mati. Bajingan ini, kita sangat baik padanya, tapi dia benar-benar mengkhianati kita. Kita tidak boleh melepaskannya. Feng Yuan sangat marah. Feng Zihan berkata dengan hormat, saya akan mengetahui keberadaannya secepat mungkin. Feng Yuan melambaikan tangannya, jangan khawatir tentang masalah ini. Mengapa? Feng Zihan tidak mengerti. Setelah hal sebesar itu terjadi, Tetua Kelan Agung pasti akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Dia bahkan mungkin mengawasi kita. Jadi mulai sekarang, jangan khawatir tentang apapun, stabilkan saja posisimu sebagai orang nomor satu di Dewan Surga. Selama kamu menstabilkan posisimu sebagai orang nomor satu di Dewan Surga, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi ketua istana atau penerus wakil ketua istana di masa depan. Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam. Iya. Feng Zihan no dead. Feng Yuan bertanya lagi, di mana Feng Zijun dan ibumu? Feng Zijun masih menghadap tembok untuk merenungkan kesalahannya. Adapun ibu. Dia berada pada titik kritis dalam budidaya pintu tertutupnya, jadi saya tidak berani memberitahunya tentang hal ini. Kata Feng Zihan. 2037. Bagus sekali. Saat ini, jangan ganggu ibumu. Adapun Feng Zijun, pergi dan katakan padanya bahwa jika dia berani menimbulkan masalah bagiku di masa depan, aku akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak memiliki cucu seperti dia. Feng Yuan berkata dengan muram. Jika bukan karena Feng Zijun yang memprovokasi Kinfei yang saat itu, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu. Feng Zihan replied. Feng Yuan menarik napas dalam-dalam, pandangannya beralih, dan mendarat di Gong Zi Feng. Gong Zi Feng menundukkan kepalanya dan menekup pinggangnya, sama sekali tidak berani menatap tatapan Feng Yuan. Setelah sekian lama, secercah senyuman muncul di wajah Feng Yuan saat dia menganggup dan berkata, penampilanmu kali ini membuat lelaki tua ini sangat senang. Gong Zi Feng sangat gembira, dan buru-buru berkata, inilah yang harus dilakukan cucu. Apa yang harus aku lakukan? Feng Yuan bergumam dengan sedikit penyesalan di matanya. Alangkah baiknya jika anak dihadapannya ini bukan anak haram. Dia diam-diam menghela nafas, dan berkata, di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada orang tua ini. Terima kasih kakek, cucu tidak butuh apa-apa. Pada saat ini, ekspresi Gong Zi Feng menjadi ragu-ragu, dengan sedikit ketakutan, dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, cucu hanya ingin memberi status pada ibu. Mendengar ini, senyuman di wajah Feng Yuan segera menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Ekspresi Feng Zi Han juga sedikit berubah saat dia menatap Gong Zi Feng dan berteriak, apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, apakah kamu tidak memiliki rasa kesopanan. Cepat minta maaf pada kakek. Saya. Gong Zi Feng memandang Feng Zi Han, matanya dipenuhi kengganan. Sepertinya orang tua ini salah paham. Apa yang kamu lakukan di alun-alun bukan karena kamu ingin menyelamatkan ayahmu, tetapi karena kamu ingin memenangkan simpati kami terhadap ibumu. Feng Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Gong Zi Feng tiba-tiba berubah, dan buru-buru berkata, kakek, bukan seperti itu, aku benar-benar ingin menyelamatkan ayah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Yuan menunjuk ke pintu dan berkata, keluar. Kakek. Gong Zi Feng sangat cemas, dan wajahnya menjadi pucat. Enyahlah. Feng Yuan tiba-tiba berdiri dan meraung. Tatapan Gong Zi Feng bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wen Hai, dan tanpa daya berseru, ayah. Namun, Feng Wen Hai hanya mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh, lalu menundukkan kepalanya lagi, dan tidak mengatakan apapun. Tangan Gong Zi Feng mengepal. Mengapa? Kenapa dia harus melakukan ini padanya? Dia hanya ingin memberi status pada ibunya. Apakah itu salah? Ayah telah diusir dari istana sembilan surga, dan reputasi klan Feng telah hancur. Kakek sudah marah, namun kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah kamu hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api? Dia benar-benar tidak punya rasa kesopanan sama sekali. Cepat keluar. Jangan membuat kakek marah lagi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Feng Zi Han transmitted. Ketika Gong Zi Feng mendengar ini, dia memandang Feng Wen Hai dan Feng Yuan. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berjalan keluar dengan kepala menunduk. Kamu ingin status? Itu tidak akan pernah terjadi. Klan Feng kita tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Feng Yuan berteriak dengan marah. Dia sangat marah sampai janggutnya berkibar dan matanya melotot. Tubuh Gong Zi Feng bergetar, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat yang sama, kebencian yang tak terselesaikan muncul di hatinya. Feng Zi Han menatap punggung Gong Zi Feng dan mendesah dalam hati. Dia berjalan ke sisi Feng Yuan dan menghibur, kakek, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan marah. Bukankah akan lebih bagus jika mereka bisa bersikap masuk akal dan menjanjikan sepertimu? Feng Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, omong-omong, apa maksud Jiang Houtian kali ini? Dia benar-benar membiarkan ayahmu pergi. Ini ekspresi Feng Zi Han menegang. Feng Yuan memandang Feng Zi Han dengan curiga dan bertanya, ini ada hubungannya denganmu. Iya. Feng Zi Han nodet. Dia dengan jujur memberitahu Feng Yuan tentang kesepakatan pribadi itu. Bajingan kecil sialan itu. Feng Yuan sangat marah. Feng Zi Han dengan hati-hati bertanya, kakek, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Feng Yuan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu melakukan ini untuk menyelamatkan ayahmu. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Feng Zi Han menghela nafas lega. Tetapi 4 miliar kristal ilahi, 4 artefak ilahi kelas atas, dan 4 seni ilahi kelas atas, kamu tidak bisa mengeluarkannya. Kata Feng Yuan. Meskipun aku bisa menerima banyak batu jiwa setiap bulan, aku sudah menyempurnakannya. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Kata Feng Zi Han. Ini sangat sulit bagimu. Feng Yuan menepuk tangan Feng Zi Han dan berkata, biarkan kakek memikirkan caranya. Terima kasih, kakek. Feng Zi Han side gratefully. Di dalam ruangan. Kakek dan cucunya bahagia dan harmonis. Namun, di luar ruangan, Gong Zi Feng sedang berjongkok di sudut sambil menangis dengan sedihnya. Kebencian di hatinya semakin kuat. Titik. Larut malam. Danau Jing Xin. Permukaan danau yang tenang mencerminkan bulan purnama. Lingkungan sekitar sepi. Itu sangat damai dan damai. Sangguan Feng Lan berdiri sendirian di balkon, memandangi danau tanpa bergerak. Ekspresinya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Desir. Tiba-tiba. Sesosok turun di atas danau. Itu adalah Qin Fei Yang. Kali ini, dia tidak membawa Huoyi dan Fire Lotus. Dia datang sendirian. Qin Fei Yang melirik Sangguan Feng Lan, lalu terbang dan membungkuk. Murid Jiang Hautian menyapa Tuan Balai Guru. Sangguan Feng Lan tidak memandangnya, dia juga tidak menanggapinya. Dia terus memandangi danau, seolah dia tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah tiba. Apa yang kamu lihat? Sangat asyik. Qin Fei Yang curiga. Dia mengikuti pandangan Sangguan Feng Lan dan menemukan bahwa yang ada hanyalah beberapa bunga teratai. Setelah beberapa saat, Sangguan Feng Lan tiba-tiba berkata, apakah bunga teratai itu indah? Qin Fei Yang agak bingung dan dengan santai menjawab, cantik. Ya, sangat cantik. Terutama saat mekar penuh, sungguh menakjubkan. Namun, waktu mekarnya terlalu singkat. Tidak akan lama lagi mereka akan layu. Dan setelah layu, mereka tidak lagi mampu menarik perhatian orang. Sangguan Feng Lan berkata dengan lemah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia memanggilnya ke sini hanya untuk membiarkan dia mendengarkan omong kosong ini. Tunggu. Kata-kata ini. Sesuatu telah salah. Sepertinya ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia merenung dengan hati-hati dan tiba-tiba menyadari. Sangguan Feng Lan ini, di permukaan, berbicara tentang bunga teratai, tetapi kenyataannya, dia sedang membicarakannya. Dengan kata lain, Sangguan Feng Lan membandingkannya dengan bunga teratai. Jika dia patuh, dia akan selalu berkembang di Istana Jiutian. Namun jika dia tidak patuh, maka perlahan dia akan layu dan layu seperti bunga teratai ini. Dengan kata lain, ini adalah peringatan. Peringatkan dia untuk tidak main-main di masa depan. Sangguan Feng Lan akhirnya langsung ke pokok permasalahan dan berkata, jawab aku, mengapa kamu melepaskan Feng Wenhai? Sebenarnya saya juga sangat tidak berdaya menghadapi masalah ini. Pada saat itu, kamu juga melihat bahwa Feng Sihan pun berlutut dan memohon belas kasihan. Jika aku tidak melepaskannya, bukankah dia akan membalas dendam padaku di masa depan? Saya hanya murid biasa. Saya tidak memiliki latar belakang dan tidak ada yang membantu saya. Beraninya saya menyinggung perasaannya. Qin Fei Yang berkata dengan sedih. Sangguan Feng Lan berkata dengan marah, apakah saya tidak membantu Anda? Anda. Qin Fei Yang sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tuan Istana Tuan Tinggi dan Perkasa. Bagaimana saya berani memiliki harapan yang berlebihan? Selama Tuan Istana Tuan tidak menipu saya di belakang saya, saya sudah sangat puas. Apa maksudmu? Sangguan Feng Lan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Qin Fei Yang menatap langsung ke mata Sangguan Feng Lan dan berkata, Apa maksudku, Tuan Istana Tuan tidak begitu jelas dalam hatimu? Mata Sangguan Feng Lan sedikit menyipit, menunjukkan sinyal berbahaya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Sebelumnya, Tuan Istana Guru membandingkan murid ini dengan bunga teratai dan memperingatkan murid ini. Sekarang, murid ini berani datang dan mengomel. Sangguan Feng Lan berkata, Kamu benar-benar memahaminya. Pemahamanmu cukup bagus. Biasa saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Ketika saya masih muda, murid ini mendengar sebuah cerita. Pada suatu ketika, ada seekor gajah. Ketika sedang melewati jalan, ia bertemu dengan seekor semut yang menghalangi jalannya. Gajah sangat meremehkan semut ini. Karena ukurannya yang besar, ia bisa dengan santainya menginjak-injak semut hingga mati, sehingga ia berteriak agar semut tersebut menyingkir. Semut ini juga pemarah dan tidak mau mengalah. Gajah tiba-tiba merasa harga dirinya ditantang, sehingga ingin menginjak-injak semut sampai mati. Saat menghadapi kematian, semut hanya bisa dengan patuh mengalah, lalu gajah pun pergi dengan angkuh. Setelah itu, gajah ini terluka dan jatuh ke tanah, bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak. Pada saat itulah semut kecil muncul, dan juga membawa sekelompok besar semut. Mereka berlari ke arah gajah dan dengan senaknya menggerogoti daging dan darah gajah tersebut, mengakhiri hidup gajah tersebut sedikit demi sedikit. Setelah mereka selesai menggerogoti daging dan darah gajah, mereka menggerogoti tulang gajah tersebut. Akhirnya suatu hari, tulang-tulang gajah itu digerogoti semuanya, dan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Kemudian, semut kecil itu pergi dengan bangga. Dan gajah itu, tidak pernah dalam mimpi terliarnya, mengira bahwa pada akhirnya, ia akan mati di tangan semut dan menjadi makanan mereka. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mendengar cerita ini, tangan sangguan Fenglan perlahan mengepal. Ini jelas juga merupakan peringatan baginya. Tuan Istana Tuan, jangan salah paham. Murid ini tidak memiliki arti lain. Saya hanya ingin mengungkapkan sebuah konsep. Menjadi kuat dan memiliki tangan yang keras tidak berarti bahwa Anda dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya, berbalik, menatap sangguan Fenglan, dan berkata sambil tersenyum tipis. Sangguan Fenglan mengendurkan tangannya dan memalingkan muka dari Qin Fei yang. Dia berkata dengan ringan, kamu benar. Tidak ada seorang pun yang berhak mengendalikan hidup dan mati orang lain. Namun, gajah tetaplah gajah, dan semut adalah semut. Tidak peduli seberapa kuat semut itu, ia hanya bisa menunggu agar gajah itu terjatuh sebelum ia berani membalas dendam. Sepertinya masuk akal. Tetapi banyak hal yang tidak dapat diprediksi, bukan? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Sangat benar. Setelah beberapa saat, Resource Hall akan merekrut orang yang mulia ingin melihat seberapa kuat semut ini. Sangguan Fenglan berkata tanpa ekspresi. Kalau begitu, Tuan Istana, mohon tunggu dan lihat. Qin Fei yang tersenyum. Sangguan Fenglan melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Murid ini akan pergi. Qin Fei yang membungkuk, dan dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Gajah. Semut. Cerita yang konyol. Sangguan Fenglan memandangi langit malam yang sunyi, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Gajah juga terbagi menjadi pintar dan bodoh, dan gajah yang pintar akan mencekik bahaya tersembunyi yang tak terkendali di buayannya. 2038. Ketika Qin Fei yang kembali ke gua tempat tinggalnya, teratai api segera mendatanginya dan bertanya dengan prihatin, bagaimana hasilnya. Tidak banyak. Dia ingin mengintimidasi saya saat dia pergi. Namun, aku juga bukan orang yang mudah menyerah. Kata Qin Fei yang. Api lotus mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah kita benar-benar harus waspada terhadap mereka di masa depan? Tentu saja. Qin Fei yang menghela nafas. Dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Hem. Keduanya berbalik untuk melihat ke pintu batu. Siapa yang datang mencarinya di tengah malam? Seharusnya bukan Huo Yi karena Huo Yi tidak pernah mengetuk pintu. Api lotus bergumam. Mungkinkah? Orang yang sama muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Qin Fei yang tersenyum. Nak. Buka pintunya dan undang dia masuk. Fire lotus mengangguk sambil tersenyum, berbalik dan berlari untuk membuka pintu batu. Sosok anggun tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Feng Zihan. Kakak senior, silakan masuk. Fire lotus mundur ke samping dan berkata sambil tersenyum. Feng Zihan melirik fire lotus dan Qin Fei yang sedang duduk di dalam sebelum memasuki gua tempat tinggalnya perlahan. Fire lotus melambaikan tangannya lagi dan pintu gua tempat tinggalnya tertutup rapat. Qin Fei yang menunjuk ke bangku batu di sampingnya dan tersenyum. Kakak senior, silakan duduk. Nak, siapkan teh. Tidak dibutuhkan. Feng Zihan melambaikan tangannya dan mengamati gua tempat tinggalnya, mengerutkan kening. Gua tempat tinggalmu terlalu kumuh. Qin Fei yang tersenyum. Ini bukan rumahmu sendiri. Kenapa harus dibuat mewah sekali? Feng Zihan tidak membuang waktu dan mengeluarkan cincin kosmos dari dadanya, melemparkannya ke Qin Fei yang. Inilah yang kamu inginkan. Wow. Itu cincin kosmos. Kakak senior, kamu sangat murah hati. Fire lotus berjalan ke sisi Qin Fei yang seolah-olah dia belum pernah melihat dunia dan berseru kaget di kosmos ring. Feng Zihan berkata, ada terlalu banyak batu jiwa, tas kiankun tidak dapat menampung semuanya. Fire lotus bertanya, apakah aku harus mengembalikan cincin interspatial kepadamu nanti? Feng Zihan mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, apakah menurutmu aku peduli dengan cincin interspatial? Ah. Api lotus tercengang. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, maaf, saya lupa identitas Anda. Itu hanya cincin kosmos. Anda tidak akan mempedulikannya. Qin Fei yang melemparkan cincin kosmos ke teratai api dan berkata sambil tersenyum, pergi dan periksa. Setelah dia selesai berbicara, dia mengirim fire lotus kembali ke kastil. Kemudian, dia memandang Feng Zihan dan berkata, kakak senior, mohon tunggu sebentar. Feng Zihan menganggup dan berdiri diam di sana, mengeluarkan perasaan dingin yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Qin Dage, semua angkanya benar. Segera. Suara fire lotus terdengar di benak Qin Fei yang. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Dia memandang Feng Zihan dan berkata, memberikan semuanya kepadaku dengan begitu mudah, apakah kamu tidak takut aku akan menarik kembali kata-kataku. Feng Zihan mengangkat alisnya. Aku hanya bercanda, jangan terlalu bersemangat. Kata Qin Fei yang, dan langsung melepaskan segel perbudakan Feng Zihan. Terus terang. Dia sangat takut Feng Zihan akan melawannya sampai mati. Bagaimanapun, wanita ini terlalu kuat, dan statusnya di Istana Sembilan Surga tidak ada bandingannya. Jika orang-orang besar di Istana Sembilan Surga harus memilih, mereka pasti akan memilih Feng Zihan tanpa ragu-ragu. Setelah segel perbudakan dilepas, Feng Zihan merasa lega. Tapi dia tidak pergi. Dia mengeluarkan cincin interspatial lain dari dadanya dan melemparkannya ke depan Qin Fei yang. Qin Fei yang tercengang. Dia menangkap cincin interspatial dan melihatnya dengan cermat. Dia sedikit bingung. Ada sekitar satu miliar batu jiwa di cincin interspatial ini. Apa maksudnya ini? Feng Zihan berkata, Tepatnya satu miliar batu jiwa, tidak lebih, tidak kurang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Satu miliar batu jiwa bukanlah jumlah yang kecil. Tidak mungkin memberikannya kepadanya tanpa alasan. Feng Zihan berkata, Saya ingin menggunakan satu miliar batu jiwa ini untuk mengetahui keberadaan Geyong. Geyong. Qin Fei yang tercengang. Geyong saja bernilai satu miliar batu jiwa. Feng Zihan berkata, Saya yakin Geyong tidak lagi berharga bagi Anda. Bagiku, dia memang tidak ada nilainya lagi. Kata Qin Fei yang. Feng Zihan berkata, Kalau begitu berikan dia padaku, seorang pengkhianat harus dihukum setimpal. Ini. Qin Fei yang sedikit ragu-ragu. Feng Zihan mengerutkan kening, satu miliar batu jiwa ada di depanmu, kamu masih tidak menginginkannya. Ya. Tentu saja. Tetapi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan menghela nafas, aku tidak akan berbohong padamu. Faktanya, setelah percakapan dengan ayahmu, Geyong sudah dibunuh olehku. Terbunuh. Feng Zihan tertegun dan bertanya, Lalu bagaimana dengan keluarganya? Itu bukan kesalahan istri dan anak-anaknya, jadi saya tidak membunuh keluarganya. Saya hanya menyuruh mereka meninggalkan kota naga langit secepat mungkin. Mengenai kemana mereka pergi, saya tidak tahu. Lihat berita ini, bisakah kamu mendapatkan satu miliar batu jiwa? Qin Fei yang melihat cincin alam semesta di tangannya dan bertanya dengan enggan. Apakah kamu sedang bermimpi? Feng Zihan mengambil cincin alam semesta itu. Qin Fei yang buru-buru bangkit dan tersenyum, Kakak senior, aku membunuhnya dan membantumu melampiaskan amarahmu. Tidak bisakah kamu memberiku hadiah sedikit? Selamat tinggal. Feng Zihan berkata dengan dingin, lalu berbalik dan meninggalkan gua dengan cepat. Melihat punggung Feng Zihan, senyuman di wajah Qin Fei yang berangsur-angsur menghilang, dan matanya bersinar. Setelah Feng Zihan pergi, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan pintu batu gua ditutup. Dia kemudian memasuki kastil kuno. Di dalam kastil kuno, semua orang telah terbangun dari keterasingan mereka, dan ada senyuman cerah di wajah mereka. Belum lagi seni dewa dan artefak dewa, hanya 4 miliar batu jiwa saja sudah cukup bagi mereka untuk memasuki alam Raja Ilahi setengah langkah, dan akan ada banyak yang tersisa. Karena secara total, mereka hanya membutuhkan 1 hingga 4 hingga 5 miliar batu jiwa. Saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu murah hati memberi Gao Xiaolong 10 juta batu jiwa, jadi Anda diam-diam memeras sejumlah uang dari Feng Zihan. Putri Duyung menutup mulutnya dan terkikik. Gadis kecil, kenapa kata-katamu begitu tidak menyenangkan? Qin Fei yang menggaruk hidungnya dengan ringan dan berkata dengan tidak senang, apakah ini pemerasan? Ini adalah transaksi yang setara. Ya ya ya. Transaksi yang setara. Berkat transaksi yang setara ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan batu jiwa lagi. Putri Duyung tertawa. Qin Fei yang memeluk Putri Duyung dan terkekeh, lihat, suamimu sangat cakep, bukankah kamu harus memberiku hadiah? Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Putri Duyung memeras saat dia memarahi. Tidak ada apa-apa. Jangan khawatirkan kami, ini bukan pertama kalinya kami melihatnya. Zhao Tai Lai dan yang lainnya mencemoh. Qin Ruoshuang berkata, sebenarnya, kita harus menikah lebih awal dan menambahkan lebih banyak orang ke keluarga Qin kita. Putri Duyung berkata tanpa daya, Saudari Ruoshuang, mengapa kamu juga mencemoh? Ini masalah serius, bukan cemohan. Kata Qin Ruoshuang. Putri Duyung tidak berdaya. Qin Fei yang terbatuk-batuk, memandang mereka berdua, dan berkata, saya katakan, senioritas Anda agak konyol. Saya juga ingin menelponnya sebagai nenek buyut, tetapi dia tidak mau, mengatakan bahwa itu membuatnya tampak tua. Putri Duyung tertawa. Dia menjual. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Apa katamu? Katakan lagi agar aku mendengarnya. Qin Ruoshuang tertegun dan menatap Qin Fei yang dengan tidak ramah. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Kalau begitu mulai sekarang, haruskah aku memanggilmu kakak juga? Dan sang suami mengikuti jejak istri. Karena dia memanggilmu saudara perempuan, maka aku juga harus memanggilmu saudara perempuan. Qin Fei yang terkekeh. Beraninya kamu. Qin Ruoshuang berkata dengan marah. Kenapa harus saya? Qin Fei yang tidak puas. Semua orang bisa, tapi kamu tidak. Karena kamu dan aku memiliki hubungan darah langsung, jadi kamu harus memanggilku apapun yang kamu mau. Kata Qin Ruoshuang. Baiklah-baiklah. Itu hanya sebuah nama, asal kamu senang, tidak apa-apa. Fei yang, apa rencanamu dengan keempat artefak dan teknik ilahi ini? Tantai Li bertanya. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan melihat keempat artefak ilahi dan slip giok di tanah, dan terdiam sejenak. Empat artefak dewa adalah kapak perang hitam, pedang perang merah, tombak emas merah, dan cermin perunggu emas. Sesaat kemudian, Qin Fei yang memandang memandang Zhao Tai Lai dan berkata, Zhao Tua, kapak perang itu milikmu. Terima kasih, tuan muda. Zhao Tai Lai terkejut dan segera maju untuk mengambil kapak perang. Tang Hai, kamu. Qin Fei yang memandang Tang Hai, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Tang Hai melambaikan tangannya dan berkata, pedang neraka saya akan berevolusi menjadi artefak ilahi yang sempurna, jadi saya tidak memerlukan artefak ilahi. Beri saya tekniknya nanti. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Bila neraka adalah belati hitam di tubuh Tang Hai. Pohon wilau, pedang perang itu milikmu. Cu Ili, tombak itu milikmu. Blut Kirin, cermin perunggu itu milikmu. Kata Qin Fei yang. Terima kasih. Wilau Tri, Cu Ili, dan Kirin darah juga sangat bersemangat. Serigala bermata putih memandang Zhao Tai Lai, lalu ke Qin Fei yang dan berkata, Qin Zi kecil, di mana saudaramu? Bagaimana aku bisa melupakanmu? Qin Fei yang memutar matanya dan mengeluarkan busur Sundestroyer. Ini adalah untuk Anda. Bagaimana dengan kita? Yu Huang, macan tutul emas, dan macan tutul petir bertanya. Jangan terburu-buru. Hanya ada sedikit artefak ilahi. Bagaimana setiap orang bisa mendapat bagian? Santai saja. Saya berjanji bahwa semua orang di sini akan memiliki artefak ilahi tingkat puncak. Bahkan artefak dewa yang legendaris. Kata Qin Fei yang. Oke. Yu Huang dan binatang lainnya mengangguk. Qin Fei yang melihat keempat slip diok dan tersenyum. Adapun keempat teknik ini, Anda dapat memutuskannya sendiri. Siapapun yang paling cocok untuk mengolahnya akan memilikinya. Bagaimana denganmu? Kamu tidak menginginkan apapun? Putri Duyung memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang memeluk Putri Duyung dengan erat dan tersenyum. Dengan kamu di sisiku, mengapa aku membutuhkan barang-barang itu? Putri Duyung tersipu. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Muda, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang begitu lembek. Tang Hai berkata dengan ringan, kamu tidak mengerti. Tuan Muda adalah orang yang pendiam. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Apakah karena suasana hatinya sedang bagus dan ingin dekat dengan Putri Duyung? Tapi orang-orang ini mengolok-oloknya. Oke, kalian luangkan waktu untuk mendiskusikan milik siapa artefak suci itu. Fire Lotus, ayo kita cari Geyong. Qin Fei yang melepaskan Putri Duyung dan memandang Fire Lotus. Temukan Geyong. Fire Lotus tertegun dan menatap Qin Fei yang dengan bingung. Geyong tidak berharga. Mengapa mereka mencarinya? Pikirkan baik-baik. Apakah kepala Geyong benar-benar bernilai 1 miliar batu jiwa? Kata Qin Fei yang, matanya bersinar. 2039. Ini jelas tidak sepadan. 1 miliar kristal ilahi mungkin lebih seperti itu. Fire Lotus menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Benar, karena dia tidak sebanding dengan harga ini. Lalu mengapa Feng Sihan menggunakan 1 miliar batu jiwa untuk mengetahui keberadaan Geyong? Kata Qin Fei yang. Fire Lotus berkata, bukankah Feng Sihan juga mengatakan bahwa dia ingin membunuh pengkhianat ini? Jika itu hanya karena Geyong mengkhianati mereka, menurutku Feng Sihan tidak akan menawarkan harga setinggi itu. Karena meskipun dia hanya memberiku 10 juta batu jiwa, aku akan tetap memberitahunya keberadaan Geyong. Lagi pula, dia tidak memiliki nilai, mengapa tidak menukarnya dengan 10 juta batu jiwa. Tapi dia mengeluarkan 1 miliar sekaligus, ini layak untuk dipikirkan. Dan sebelumnya, ketika dia mendengar saya mengatakan bahwa Geyong dibunuh oleh saya, saya menemukan bahwa Feng Sihan merasa lega. Saya rasa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pikir Qin Fei yang. Fire Lotus terkejut, dan berkata dengan heran, mungkinkah Geyong mengetahui sesuatu tentang Feng Sihan. Aku pikir juga begitu. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, kita harus segera menemukannya, kalau-kalau terjadi kecelakaan. Kata teratai api. Iya. Qin Fei yang mengangguk, lalu membawa teratai api ke kediaman gua. Fire Lotus bertanya, bisakah Anda menemukannya? Tentu saja. Tapi, aku terlalu malas untuk menemukannya, biarkan dia datang mencariku. Qin Fei yang tersenyum, melalui segel budak, dia merasakan lokasi Geyong, dan berkata dalam benaknya, Geyong, datanglah ke utara kota Naga Langit untuk segera menemuiku. Di tengah malam, Geyong secara alami sedang beristirahat. Tapi tiba-tiba, suara Qin Fei yang terdengar di benaknya. Dia duduk dengan kaget, wajahnya penuh kejutan. Mengapa ada suara Jiang Haotian? Apakah dia mengalami mimpi buruk? Apa yang salah? Wanita di sampingnya juga terbangun, dan menatap Geyong dengan curiga. Geyong menggelengkan kepalanya. Mungkin akhir-akhir ini aku terlalu lelah, jadi aku berhalusinasi. Bukan apa-apa. Ini bukan ilusi. Setelah seratus napas, jika aku tidak melihatmu di luar gerbang kota utara, aku akan memberitahu Feng Yuan keberadaanmu. Suara Qin Fei yang terdengar lagi. Geyong tercengang. Meskipun dia berada sangat jauh dari Istana Sembilan Surga, dia masih bisa mengirimkan suaranya langsung ke dalam pikirannya. Terlebih lagi, dari apa yang dia katakan, dia bahkan bisa merasakan lokasinya. Teknik rahasia macam apa ini? Ini terlalu menantang surga. Melihat ekspresi Geyong, wanita itu duduk dan bertanya lagi, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Geyong kembali sadar dan tersenyum pada wanita itu. Terlihat jelas bahwa dia sangat mencintai istrinya. Wanita itu memandangnya dengan bingung dan bertanya, lalu mengapa kamu begitu terkejut? Jangan tanya. Geyong tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Kemudian, dia mengangkat selimut itu dan segera mengenakan pakaiannya. Dia memandang wanita itu dan berkata, ada yang harus kulakukan. Jangan khawatir. Istirahatlah yang baik. Hati-hati. Wanita itu memperingatkan. Saya akan. Geyong mengangguk. Dia mengeluarkan pil ilusi dari cincin semesta dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia kemudian mengaktifkan altar dan bergegas menuju kota Naga Langit. Lokasinya saat ini bisa dikatakan sangat jauh dari kota Naga Langit. Dia perlu mengaktifkan setidaknya selusin altar untuk mencapai sana. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga membawa teratai api dan segera meninggalkan Istana Sembilan Surga. Dia mengaktifkan altar dan turun keluar gerbang kota utara. Di malam hari, tidak ada satu orang pun di dataran tersebut. Itu sangat sunyi. Qin Fei Yang dan Fire Lotus berdiri di bawah pohon besar di luar dataran. Mereka menyatu dalam kegelapan dan memandang gerbang kota utara dari jauh. Seratus napas belum berlalu. Tiba-tiba, sesosok hitam muncul di langit di atas dataran. Itu Geyong. Dia melihat sekeliling, wajahnya penuh kewaspadaan. Meski Geyong telah mengubah penampilannya, namun dengan segel budak, dia bisa merasakan lokasi Geyong. Oleh karena itu, Qin Fei Yang segera mengetahui bahwa itu adalah dia. Qin Fei Yang berpikir dalam hati, berbalik dan berjalan keluar dari dataran. Geyong segera berbalik dan terbang menuju tempat Qin Fei Yang dan Fire Lotus berada. Beberapa napas kemudian, Geyong meninggalkan dataran. Qin Fei Yang tersenyum, ini. Geyong melihat ke arah suara itu. Ketidakberdayaan melintas di matanya saat dia berjalan menuju Qin Fei Yang. Fire Lotus mengejek, kamu bersembunyi begitu jauh dan kami masih menemukanmu. Apakah kamu merasa tertekan? Geyong memandang Fire Lotus dan kemudian ke Qin Fei Yang. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon, saya benar-benar tidak ingin kembali ke Istana Sembilan Surga. Tolong biarkan saya pergi. Jangan seperti ini. Bangun dan bicara. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan tersenyum. Tapi semakin seperti ini, Geyong semakin panik. Apa yang anda takutkan? Aku di sini bukan untukmu kembali ke Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang tidak berdaya. Kamu tidak. Geyong tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas lega. Dia berdiri dan bertanya, lalu mengapa kamu mencari saya? Apakah kamu tahu? Sebelumnya, Feng Zihan datang kepadaku dengan membawa satu miliar batu jiwa dan menyuruhku untuk memberitahunya keberadaanmu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Wajah Geyong memucat saat dia buru-buru bertanya, lalu, apakah kamu memberitahunya? Jika aku memberitahunya, maka bukan aku yang mencarimu. Dialah yang mencarimu. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih. Geyong meneteskan air mata. Tidak. Satu miliar batu jiwa, jumlah yang begitu besar, siapapun akan tergerak. Tapi orang di depannya ini tidak menginginkannya. Mungkinkah dia punya rencana yang lebih besar? Qin Fei Yang menepuk bahu Geyong dan tersenyum, jangan khawatir, saya tidak punya rencana. Bahkan jika saya punya, itu tidak akan merugikan Anda. Geyong tertegun dan mengerutkan kening, kamu benar-benar bisa mengintip ke dalam pikiranku. Tentu saja. Itulah masalahnya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kata Qin Fei Yang. Geyong bertanya dengan curiga, lalu kenapa kamu memanggilku ke sini? Ayo pindah tempat dan bicara pelan-pelan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa teratai api dan Geyong ke halaman di tengah ladang ramuan alam kura-kura hitam. Duduk. Qin Fei Yang menunjuk ke bangku batu dan tersenyum. Geyong duduk dengan guguk. Jangan terlalu guguk. Qin Fei Yang menghiburnya dan berkata, Menurut tebakan saya, Feng Zihan ini menghabiskan satu miliar batu jiwa untuk membeli informasi tentang Anda. Seharusnya tidak sesederhana Anda mengkhianati mereka. Mata Geyong sedikit bergetar saat mendengar ini, lalu dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Qin Fei Yang tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan set proud of the blue sea dan meminta fire lotus untuk membawakan air. Lalu, dia perlahan menyeduh teh. Segera. Aroma teh memenuhi udara. Qin Fei Yang menuangkan secangkir dan mendorongnya ke depan Geyong. Terima kasih. Geyong mengucapkan terima kasih dan mengambil cangkir tehnya. Dia tidak minum, menundukkan kepalanya dan terus diam. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia memandang fire lotus dan tersenyum, Nak, teh ini langka. Teh ini diberikan kepadaku oleh seorang lelaki tua. Dia menghabiskan banyak usaha untuk mengolah teh ini. Kamu harus mencobanya. Fire lotus menuangkan secangkir dan mencicipinya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata dengan heran, sebenarnya ada wawangian obat. Orang tua itu menanam pohon teh di ladang tanaman obat, Sehingga memiliki aroma obat. Qin Fei Yang tersenyum. Orang tua yang dia bicarakan adalah master pavilion dari pavilion perdagangan benua yang terlupakan. Jadi begitu. Fire lotus menganggup menyadari. Setelah Qin Fei Yang minum beberapa cangkir, Dia memandang Geyong dan berkata, Setelah berpikir begitu lama, kamu masih belum memutuskan. Geyong menghela nafas dalam-dalam. Dia sedang tidak mood untuk minum teh. Dia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Qin Fei Yang, Berkata, mereka mungkin ingin membungkam kita. Membungkam kami. Qin Fei Yang dan teratai api saling memandang. Apakah memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Geyong berkata, Setelah mengikuti Feng Yuan selama bertahun-tahun, Dia sangat mempercayai saya, Jadi saya tahu semua yang dia lakukan sebelumnya. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Qin Fei Yang penasaran. Geyong sedikit ragu. Qin Fei Yang tersenyum, Minumlah secangkir teh dan basahi tenggorokanmu. Katakan padaku perlahan. Geyong melirik Qin Fei Yang, Mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, Dia mengambil keputusan dan berkata, Saya tahu, Jika saya tidak memberitahu Anda hari ini, Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Qin Fei Yang berkata, Senang sekali Anda mengetahuinya. Feng Yuan telah melakukan banyak hal tercelah di resource hole tahun ini. Misalnya, Dia menggunakan wewenangnya untuk menipu atasan dan bawahannya, Melenyapkan pembangkang, Menerima suap, Dan membengkokkan hukum untuk memenuhi kantongnya sendiri. Selain itu, Dia juga menyuap orang-orang dari balai penegakan hukum di belakang layar, Bersiap untuk mengambil kekuasaan sangguan Feng Lan Dan menggantikannya dengan Feng Wen Hai. Bisa dibilang jika semua hal yang dia lakukan di masa lalu terungkap, Dia pasti akan mati. Kata Geyong. Tentu saja, Ada sesuatu. Gumam Qin Fei Yang. Mari kita bicara tentang batu jiwa. Sekte dalam berbeda dengan sekte luar. Murid sekte luar menerima batu jiwa di ruang tugas. Murid sekte dalam langsung pergi ke resource hole untuk menerima mereka. Dan Feng Yuan menggunakan wewenangnya untuk memberi Feng Xi Han 5 juta batu jiwa setiap bulan. Bahkan untuk Feng Xi Jun, Dia memberinya 500 ribu batu jiwa setiap bulan. Kata Geyong. Apa? 5 juta. Qin Fei Yang tercengang. Itu lima kali lebih banyak. Karena Feng Xi Han sendiri menerima 1 juta solstone setiap bulannya. Dan teknik dewa dan artefak dewa Feng Xi Han pada dasarnya diambil oleh Feng Yuan dari perbendaharaan balai sumber daya dan diberikan kepadanya. Kata Geyong. Ini lebih dari sekedar suap dan pelanggaran hukum. Dia hanya memperlakukan resource hole sebagai rumahnya sendiri. Kata Tratai Api dengan marah. Ini normal. Sebagai ketua balai sumber daya, siapa yang tidak tergoda untuk melihat harta karun itu sepanjang hari? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Geyong, dan bertanya, selain ini, apakah ada hal lain yang istimewa? Sesuatu yang istimewa. Geyong tercengang. Qin Fei Yang berkata, itu adalah jenis yang cukup untuk membunuhnya secara instan. Geyong menunduk dan merenung. Fire Lotus berkata, Saudaraku, menjadi serakah dan ingin menjadikan sangguan Feng Lan hanya sekedar boneka, ini sudah cukup untuk membunuhnya. Aku tahu. Tetapi jika menyangkut informasi, semakin banyak semakin baik. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sesaat kemudian, mata Geyong tiba-tiba berbinar, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, ada satu hal yang seharusnya istimewa. Apa itu? Qin Fei Yang sangat menantikannya. Geyong berkata, putra tetua agung, ketua balai sumber daya sebelumnya, dibunuh oleh Feng Yuan. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Api Lotus juga terkejut. Feng Yuan membunuh putra tetua agung. Jika ini benar-benar terjadi, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai istimewa, melainkan digambarkan sebagai mengejutkan. 2040. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Feng Yuan dulunya adalah pengikut putra tetua pertama. Tapi dia sangat perhitungan. Dia menggunakan putra tetua pertama untuk mendaki selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada tahta Master Resource Hall. Namun karena pihak lain adalah putra tetua pertama, dia tidak berani bertindak gegabuh. Jadi, dia menunggu dengan sabar dan perlahan mencari peluang. Kemudian, suatu hari, putra tetua pertama menerima kabar bahwa jiwa kelas 9 telah lahir di Laut Naga Langit. Hanya ada tiga garis jiwa kelas 9 di Istana Nenehaven, jadi putra tetua pertama membawa beberapa orang dan pergi ke Laut Naga Langit. Di antaranya adalah Feng Yuan. Kata Ge Yong. Qin Fei Yang bertanya, apakah benar ada garis jiwa kelas 9? Ada. Namun, kelahiran garis jiwa kelas 9 ini juga menarik perhatian balai harta karun dan vaksi lainnya. Saat itu, berbagai vaksi sedang bertempur berdarah. Aula harta karun mengirimkan wakil ketua Aula saat ini. Dia sangat kuat dan secara langsung melukai putra tetua pertama. Tetapi karena wajah tetua pertama, dia tidak membunuhnya. Tetapi Feng Yuan mengambil kesempatan itu untuk membunuh putra tetua pertama saat dia sedang dalam masa pemulihan. Semua rekannya dibunuh olehnya untuk tutup mulut. Saat itu, masalah ini bahkan menimbulkan keributan besar di wilayah utara. Kata Ge Yong. Itu sudah pasti. Lagi pula, pihak lain adalah putra tetua pertama. Lalu apa yang Feng Yuan katakan kepada tetua pertama ketika dia kembali? Qin Fei Yang bertanya. Dia memberitahu tetua pertama bahwa dia diserang oleh binatang laut dalam perjalanan pulang. Dia menyalahkan wakil ketua balai harta karun, dengan mengatakan bahwa jika wakil ketua balai tidak melukai putranya, dia tidak akan mati di laut naga langit. Karena masalah ini, tetua pertama secara pribadi pergi ke balai harta karun. Jika ketua balai harta karun tidak menghentikannya, wakil ketua balai harta akan mati di tangan tetua pertama. Kata Ge Yong. Api lotus tersenyum pahit. Dia mungkin satu-satunya yang berani pergi ke balai harta karun. Qin Fei Yang berkata, ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang tua ini. Kekuatan tetua pertama tidak bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Menurut Feng Yuan, jika tetua pertama berusaha sekuat tenaga, tidak akan ada lebih dari lima orang di seluruh wilayah utara yang bisa melawannya. Kata Ge Yong. Mengerikan, sungguh menakutkan. Lalu, apakah Feng Yuan secara alami menjadi ketua aulah dari aulah sumber daya? Qin Fei Yang bertanya. Iya. Karena Feng Yuan telah mengikuti putra tetua pertama, dia lebih mengetahui situasi di aulah sumber daya daripada siapapun. Selain itu, dia tidak lemah pada saat itu, jadi tetua agung dan wakil kepala istana berdiskusi dan membiarkan dia mengambil jabatan itu. Kata Ge Yong. Qin Fei Yang bertanya, berapa tahun yang lalu hal ini terjadi? Ge Yong berpikir sejenak dan berkata, seharusnya itu terjadi lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas? Saat itu, kamu belum mengikuti Feng Yuan, kan? Kata Qin Fei Yang. Memang tidak. Tapi ini diberitahukan kepadaku oleh Feng Yuan sendiri. Itu memang benar. Ge Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Fire Lotus berkata dengan heran, Feng Yuan bahkan memberitahumu hal yang begitu penting. Dia mengatakannya sekali ketika dia minum terlalu banyak. Tentu saja. Itu juga karena kepercayaannya padaku. Bisa dibilang dalam hal kepercayaan, bahkan putranya sendiri, Feng Wenhai, tidak bisa dibandingkan dengan saya. Ge Yong berkata dengan bangga. Tidak buruk. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tidak sulit mendapatkan kepercayaan seseorang. Namun, tidak mudah bagi seseorang untuk begitu mempercayainya. Artinya Ge Yong memang sangat pintar. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, aku merasa sedikit kasihan pada Feng Yuan sekarang. Mengapa? Qin Fei Yang dan Ge Yong memandangnya dengan curiga. Fire Lotus memandang Qin Fei Yang dan berkata, Pikirkanlah, Feng Yuan sangat mempercayainya, tapi dia menghianati Feng Yuan. Tidakkah menurutmu orang seperti itu penuh kebencian? Mendengar tentang hal itu. Ge Yong tampak agak malu. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Ge Yong dan berkata, Jangan pedulikan dia. Gadis ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan melakukannya. Ge Yong melambaikan tangannya. Tapi kemudian, ekspresinya membeku. Dia awalnya mengira Qin Fei Yang sedang menghiburnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya bukan itu masalahnya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini dianggap menghiburnya? Apakah ada kebutuhan untuk berlebihan? Selain itu, jika bukan karena kamu, apakah aku akan menghianati Feng Yuan? Tapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Qin Fei Yang terbatuk dan bertanya, Selain kamu, siapa lagi yang tahu tentang ini? Feng Wenhai dan Yin Hui tahu. Tetapi keturunannya, seperti Feng Zihan dan Feng Zijun, tidak tahu apa-apa. kata Ge Yong. Qin Fei Yang berkata, Apakah wakil master pavilion dari pavilion harta karun masih ada? Ya. Ge Yong menganggup dan berkata, Saya dengar dia sedang mengasingkan diri. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya menjagamu tetap hidup adalah pilihan yang tepat. Baiklah, kamu kembali dulu. Aku akan mencarimu jika aku butuh sesuatu di masa depan. Jangan mencariku, oke. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Ge Yong berkata dengan wajah pahit. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Rahasia apa? Feng Yuan memiliki buku rekening di tangannya. Semua hal yang telah dia gelapkan selama bertahun-tahun dicatat dalam buku rekening ini. Selama kamu bisa mendapatkan buku rekening ini, itu setara dengan memegang nyawanya di tanganmu. Kata Ge Yong. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia bertanya, Di mana buku rekening ini? Ge Yong berkata, Itu ada di cincin intersepatialnya. Dia membawanya kemanapun dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Tidak pernah meninggalkan sisinya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini agak sulit. Ge Yong berkata, Dengar, aku sudah memberitahumu hal yang begitu penting. Tidak bisakah kau melepaskanku? Jangan khawatir. Jika tidak ada hal penting, aku tidak akan mengganggumu. Qin Fei Yang tersenyum nyaman. Ge Yong menghela nafas tak berdaya. Lagi pula, kamu tidak berniat melepaskanku. Selama kamu berperilaku baik, aku jamin kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Baiklah, kamu bisa kembali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyuruh Ge Yong keluar. Fire Lotus berkata dengan curiga, Qin Da Ge, menerima suap dan melanggar hukum adalah kejahatan serius. Mengapa Feng Yuan menyimpan buku rekening? Karena dia harus merekonsiliasi rekeningnya. Meskipun dia bertanggung jawab atas resource hall, tetua pertama pasti akan memeriksa rekeningnya kapan saja. Jika dia tidak mencatatnya di buku rekening, maka dia tidak akan tahu bagaimana merekonsiliasi rekening tersebut. Lagi pula, kalau dia terlalu serakah, bahkan terkadang dia lupa kemana perginya uang yang diambilnya. Kata Qin Fei Yang. Dengan kata lain, buku rekening yang dia tunjukkan kepada tetua pertama adalah rekening publik, sedangkan yang ada di tangannya adalah rekening tersembunyi. Kata teratai api. Ya, Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, sepertinya saya harus pergi ke resource hall. Hanya dengan memasuki resource hall dia bisa mendekati Feng Yuan. Hanya dengan mendekat padanya barulah dia berkesempatan mendapatkan buku rekening. Kamu tahu ada harimau di gunung, tapi kamu tetap ingin pergi ke sana. Fire Lotus memutar matanya ke arah Huang Xiaolong. Apakah tidak ada pepatah lain? Tidak ada usaha tidak ada hasil. Qin Fei Yang tersenyum dan meninggalkan dunia kura-kura hitam dengan teratai api. Setelah kembali ke Istana Sembilan Surga, dia pergi ke kastil kuno bersama Fire Lotus untuk berkultivasi dalam pengasingan. Terima kasih.